Taruna Pendekar Jilid 9. Kau berhasil mengalahkan diriku atau berhasil bertarung seimbang denganku, aku bersedia menganggapkah sebagai temanmu. Sebaliknya bila kau bersedia pula menganggapku sebagai temanmu, kau pun harus memberitahukan kepadaku, kalau tidak mau ya tak usah memberitahukan kepadaku, bagaimana? Baik, silakan Nona melancarkan serangan, aku si pengemis cilik akan turut perintah. Silakan. Begitu ucapan silakan baru diutarakan, tampak sekilas cahaya hijau telah menyambar lewat. Tampaknya gadis itu benar-benar tidak sungkan untuk melancarkan sebuah tusukan secepat kilat. Sejak membalikan tangan mencabut pedang sambil maju seraya melancarkan serangan, beberapa gerakan ini dilakukan dengan kecepatan seperti kilat. Selain indah, gerakannya pun dilakukan hampir pada saat yang bersamaan. Tapi yang membuat N. I. I. O. Yan merasa terkejut bercampur tercengang bukan hanya gerakan tubuhnya yang lincah saja, juga, bukan jurus serangannya yang ganas dan indah. Melainkan jurus serangan yang dipergunakannya itu meski belum diketahui asal usul perguruannya, namun ia merasa seakan pernah mengenalnya. Dalam gugup dan terdesak, serta merta N. I. I. O. Yan menggunakan sebuah jurus serangan yang hampir mirip dengan jurus serangan yang dipergunakan gadis itu. Di antara getaran ujung pedangnya, sekilas cahaya lingkaran tercipta di angkasa, lalu mengunci serangan gadis itu di luar lingkaran. Tanpa terasa gadis itu berseru tertahan, dia pun seolah-olah merasa kalau jurus pedang itu seperti pernah dikenal olehnya. Siapakah yang mengajarkan ilmu pedang tersebut kepadamu seru si gadis itu kemudian? Di mulut dia menegur, gerakan tangannya sama sekali tidak mengendor bahkan secara beruntun dia melepaskan tiga serangan berantai. Berada dalam keadaan seperti ini, jangan toh dibilang N. I. I. O. Yan enggan menjawab, sekalipun ingin menjawab pun tak punya kesempatan. Mendadak tergerak hatinya, dengan cepat dia berpikir, mengapa aku tidak menyaksikan dahulu seluruh ilmu silat yang dimilikinya? Berpikir demikian, dadanya segera ditarik ke belakang, bahunya bergetar pelan dan dengan ringan dia meluncur ke depan mengikuti sambaran angin pedang gadis itu. Mendadak gadis itu pun seperti menyadari akan sesuatu, sambil tertawa katanya, Aha, betul, aku toh belum berhasil mengalahkan dirimu, masa aku sudah memaksamu untuk mengutarakan asal-usul perguruanmu? Ya, hal ini memang terlalu awal. Di tengah gelak tertawanya yang amat merdu, cahaya pedang segera dikembangkan, jurus-jurus serangan yang digunakan pun semakin buas dan ganas. Dengan menggunakan ilmu menggeser tempat, N. I. O. Yan berputar ke samping, pedangnya dicungkilkan ke atas membuat dua lingkaran besar. Ketika tenaga serangan yang dipancarkan dari ujung pedang si nona termakan oleh putaran lingkaran tersebut, seketika itu juga tubuhnya turut berputar satu lingkaran. Dengan demikian, ketiga jurus serangan pedang yang amat ganas itu pun semuanya kena dipunahkan oleh N. I. O. Yan secara gampang. Gadis itu bertambah heran, pikirnya kemudian, aneh, mengapa jurus pedang yang dipergunakan pengemis cilik ini secara tiba-tiba berubah menjadi takku kenal sama sekali? Kepandayan yang dipelajarinya benar-benar bercampur aduk macam gado-gado? Aha, kemungkinan besar dugaanku keliru. Rupanya oleh karena N. I. O. Yan tak ingin gadis tersebut dapat menduga asal-lusul ilmu pedangnya, maka setelah gebrakan pertama, dia segera mengubah permainannya dengan mempergunakan ilmu pedang Tian San Kiam Hoat yang telah dipelajarinya sejak kecil itu. Serangan yang digunakan barusan adalah tiga jurus serangan yang terdasyat dari Tai Sini Kiam Hoat dalam Tian San Kiam Hoat, jurus pertama bernama Chun Im Cha Tian, awan semi membentang mendadak, jurus kedua Tai Mau Yan, asap kecil di tengah gurun, dua jurus pertama merupakan jurus-jurus serangan, Sedang dalam jurus ketiga dia gunakan S. M. Cho An Hoat I. Un, tiga putaran mengubah hukum, yang bertitik pangkal pada sistem pertahanan. Tai Sini Kiam Hoat berdasarkan ajaran agama Buddha, perubahannya sukar diduga dan paling cocok untuk digunakan menghadapi jago yang berkepadayan lebih tinggi daripada diri sendiri. Sesungguhnya tenaga dalam yang dimiliki N. Y. O. Yan masih setingkat lebih hunggul bila dibandingkan gadis itu, tapi sayang ilmu pedang Tai Sini Kiam Hoat terlalu dalam artinya, apalagi itu pun berhasil diperoleh dengan jalan melihat supeknya Chun Tian sewaktu berlatih pedang dulu. Walaupun kemudian hal ini dilaporkan kepada suhunya, dan dia memperoleh banyak petunjuk dari mendiang suhunya, ketua Tian San Pei waktu itu Teng Keng Tian. Tapi Teng Keng Tian beranggapan meski dia pintar tapi tidak boleh belajar ilmu secara serabutan, maka sekalipun memberi petunjuk, itu pun hanya petunjuk untuk beberapa jurus. Serangan supaya murid terakhir yang disayang ini jangan ribut. Waktu itu usianya masih kecil sekali, tentu saja terhadap keterangan yang diberikan gurunya tidak memahami secara keseluruhan. Kini peristiwa tersebut sudah berlangsung tujuh tahun, ilmu silat yang dimiliki N.I.O. Yan juga sudah jauh lebih hebat bila dibandingkan dulu, maka satu teori dipahami, teori lainnya pun lebih gampang diketahui pula. Itulah sebabnya meski dulu dia cuma mendapat petunjuk beberapa jurus dalam ilmu Tai Sini Kiam Hoat, tapi dia pun menarik banyak faedah dari kepandaian-kepandaian sampingan. Kendati pun demikian, kenyataan membuktikan kalau apa yang berhasil dipahaminya itu cukup bermanfaat, buktinya tiga jurus serangan dasyat dari gadis itu berhasil dipunahkan secara gampang, kenyataan ini damdiam membuat dia sendiri pun terkejut. Dalam pada itu, lingkaran cahaya pedang N.I.O. Yan telah mengurung di atas kepala gadis ini. Sekarang seluruh tubuh gadis itu sudah terkurung di dalam lingkaran cahaya pedang, entah kemanapun dia hendak berkelit, sulit buat gadis tersebut untuk meloloskan diri. Baru saja N.I.O. Yan hendak membentak lepas pedang, mendadak gadis itu mengeluarkan jurus serangan yang cah tembwe, kuntilanak mengintip bunga bwe pedangnya seperti panah menerobos masuk ke tengah lingkaran cahaya pedang anak muda tersebut. Bila N.I.O. Yan merapatkan lingkaran cahaya pedangnya pada waktu itu maka akibatnya kedua belah pihak pasti akan sama. Sama terluka kemungkinan besar pergelangan tangan kanan gadis itu akan terpapas kutung, tapi kelima jari tangannya juga akan terpapas oleh gadis tersebut. Inti dari perubahan jurus serangan tersebut belum berhasil dikuasai N.I.O. Yan sepenuhnya, tentu saja dia tak ingin melukai gadis itu. Namun dia pun tak ingin dilukai oleh gadis itu. Dalam keadaan terdesak terpaksa dia mesti mengubah jurus serangan sambil melompat mundur. Dengan tindakannya ini, otomatis gadis itu terlepas dari kurungan serangannya, malahan dari tamu kini dia menjadi pihak penyerang. Diam-diam N.I.O. Yan berpekik di dalam hati, sungguh sayang, sayang sekali aku belum berhasil mempelajari jurus serangan Taisi Mikiam Hoat tersebut hingga mencapai taraf yang paling tinggi. Seandainya aku dapat mencapai setengah kematangan dari supek dulu, dengan menggunakan jurus M.C.O. An Hoat Lun saja aku sudah dapat memaksa lepas senjata. Setelah posisi penyerangan beralih ke gadis itu, si Nona tidak sungkan-sungkan lagi. Pedangnya dengan gencar menusuk ke timur menghajar ke barat menuding ke selatan menyerang ke utara, sebentar serangan tipuan sebentar lagi serangan nyata, semua ancaman dilancarkan dengan enteng, lincah dan dengan kecepatan luar biasa. Sedikit pun tidak memberikan kesempatan kepada N.I.O. Yan untuk melancarkan serangan balasan. Sebenarnya keampuhan Tian San Kiam Hoat berada di atas kepandayan gadis itu. Tapi sayang selama tujuh tahun belakangan ini N.I.O. Yan sibuk belajar ilmu silat aliran lain sehingga terhadap THI On San Kiam Hoat boleh dibilang lupa untuk melatihnya. THI On San Kiam Hoat yang dipelajarinya semasa kecil ini juga belum komplit. Selewatnya sempan gu dia boleh dibilang kehabisan daya, dan tak tahu bagaimana mesti menghadapi serangan demi serangan dari si gadis yang makin gencar itu. Eh, kau masih mempunyai kepandayan apalagi serusi nona sambil tertawa. Kalau tak ada lagi, ku anjurkan lebih baik menyerah kalah saja. Aku toh sudah bilang, pedangku tak bermata. Walau di bibir ia berbicara sambil tertawa, permainan pedangnya masih tetap serius, setiap serangan yang dilancarkan hampir seluruhnya ditujukan ke bagian yang mematikan di tubuh N.I.O. Yan. Begitu selesai berkata, serecet kembali sebuah tusukan dilancarkan, kali ini dia mengancam tenggorokan N.I.O. Yan. Dalam keadaan begini, bila N.I.O. Yan tidak berganti jurus, mustahil baginya untuk memunahkan ancaman tersebut. Tanpa berpikir panjang, ujung pedang N.I.O. Yan mendadak berputar, jurus serangan yang digunakan hampir serupa dengan jurus serangan yang digunakan gadis itu, kontan sepasang pedang saling beradu. Aha, betul seru nona itu lagi, memang seharusnya kau pergunakan jurus pedang yang kau hafal saja, selanjutnya aku akan memergunakan jurus inhang chennya, awan melintang di bukit chen, sedang kau boleh menangkis dengan jurus soat wilankuan, salju menggulung kota biru. Sebenarnya N.I.O. Yan tak ingin menuruti perkataannya, tapi di bawah desakan serangannya yang begitu gencar, tanpa. Desa dari anak muda itu benar-benar telah mempergunakan jurus serangan yang disebutkan tadi. Pertempuran sengit segera berkobar, kedua belah pihak sama-sama saling menyerang dan mendesak lawan dengan mempergunakan jurus serangan yang hampir mirip satu sama lainnya. Dalam waktu singkat ratusan jurus sudah lewat tetapi pertarungan masih juga berlangsung, dengan jurus pedang yang hampir mirip, kedua orang itu jadi mirip seperti dua orang saudara seperguruan yang sedang berlatih. Pengalaman getir di masa lalu Dalam pertarungan seru yang sedang berkobar, untuk kesekian kalinya sepasang pedang itu bentrok satu sama lainnya. N.Y. Oyan segera menggutarkan lengannya dan melancarkan sebuah tusukan kilat. Ternyata gadis itu pun melakukan hal yang sama. Sebenarnya mereka berdua sedang bertarung saling berhadapan muka, maka akibatnya mereka berdua jadi berdiri berjajar secara berdampingan, sedangkan kedua bilah pedang itu pun bersama-sama menuding ke arah depan. N.Y. Oyan segera tertawa terbahak-bahak, haah, 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 tampaknya kita lebih mirip sebagai teman daripada musuh. Merah padam wajah si Nona lantaran jengah, di tengah gelap tertawa yang nyaring terpaksa mereka menyerungkan kembali pedangnya. Gadis itu segera mundur beberapa langkah, kemudian ujarnya, Ya betul, kalau bertarung terus macam begini, tiga hari tiga malam lagi pun tak akan bisa diketahui siapa yang menang dan siapa yang kalah. Baiklah, kalau begitu sekarang aku boleh pergi bukan N.Y. Oyan tahu kalau gadis itu tentu masih ada pembicaraan berikutnya, maka dia sengaja bertanya demikian. Betul juga, gadis itu segera berseru, Eh, 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 bagaimana ini? Jadi kau tidak bersedia menganggapku sebagai teman? Tampaknya pertarungan yang barusan berlangsung telah menakdirkan kita untuk berteman. Tapi aku khawatir, aku si pengemis cilik tak kuat untuk menerimanya. Aha, mulutmu usil. Kalau kau berani sembarangan berbicara lagi, jangan salahkan kalau aku tak akan menggubrismu lagi. Selesai berkata dia benar-benar membalikan tubuhnya. N.Y. Oyan benar-benar khawatir kalau gadis itu pergi, maka cepat dia berseru, Aku si pengemis cilik tidak berani, tolong tanya Nona masih ada petunjuk apa? Setelah mendengar perkataan itu, si Nona bara membalikan tubuhnya kembali, ujarnya kemudian, sebelum pertarungan berlangsung, Tentunya kau masih ingat bukan kalau aku telah mengajukan syarat-syarat yang mana bila sampai seri dan kau bersedia menganggapku sebagai teman, maka kau harus memberitahukan nama gurumu kepadaku. Aku boleh saja memberitahukan kepadamu, cuma kalau ku pikirkan kembali sekarang, agaknya aku rada rugi. Rugi? Dalam hal apa kau merasa dirugikan? Kau hanya bersedia memberitahukan namamu, padahal namaku telah ku beritahukan kepadamu. Coba bayangkan aku merasa dirugikan atau tidak? Lantas apa maumu sekarang? Boleh saja ku beritahukan nama guruku kepadamu, tapi kau pun harus memberitahukan pula asal usulmu kepadaku. Baik, kalau begitu ku beritahukan dulu namaku, aku si Leong bernama L.C.N.G. Chu. Sedang soal perguruan, harus ku tunggu sampai kau memberitahukan kepadaku lebih dulu, bara aku beritahukan kepadamu. Oha, kau si Leong bernama Leng Chu. Kenapa? Apa anehnya dengan namaku ini? Dia melihat rasa kaget bercampur tercengang yang menghiasi wajah N.Y.O. Yan. Aha, tidak apa-apa, tidak apa-apa, buru-buru N.Y.O. Yan menjawab, namamu itu menarik sekali. Gadis itu bukan orang bodoh, tentu saja dia tahu kalau ucapan tersebut bukan diutarakan secara jujur, dengan cepat dia lantas mendengus dingin, HMM, kau tak usah usil mulut, aku tidak suruh kau membaiki diriku, aku hanya ingin tahu kau bersedia, tidak? Mengapa aku mesti memberitahukan kepadamu lebih dulu? Aku toh sudah mengalah, kau masih menginginkan apa lagi? Kalau dalam soal apapun aku yang mesti memberitahukan dahulu kepadamu, jadinya seakan-akan aku yang sedang merengek untuk berteman denganmu. Oha, kerugian semacam ini tak sudikupikul, lebih baik tak usah ya. Aha, Nona Leong, kau kelewat banyak curiga, ucap N.Y.O. Yan sambil tertawa. Baikah, baiklah, biar aku yang memikul kerugian kecil ini, biar aku yang memberitahukan kepadamu dulu. Tapi dia tidak melanjutkan kata-katanya, biji matanya seolah-olah menjadi kaku, mengawasi wajah Leong Leng Cu tanpa berkedip. Tanpa terasa paras muka Leong Leng Cu berubah menjadi merah pada melantaran jengah, segera serunya, bukankah kau hendak memberitahukan kepadaku? Mengapa masih saja tak berbicara? Sungguh mirip mendadak N.Y.O. Yan berbisik. Ucapan itu sangat mendadak dan membuat Leong Leng Cu menjadi tertegun. Apanya yang mirip serunya kemudian? Kau sangat mirip dengan seseorang, terutama sekali sikap manjamu sekarang, betul-betul mirip sekali. Siapakah dia? Teman perempuanmu orang ini belum pernah kujumpai. Jawaban tersebut sama sekali di luar dugaan Leong Leng Cu, dia menjadi termangu dan seperti betul-betul menjadi marah, katanya mendadak, Hei, aku toh mengajakmu berbicara secara serius, mengapa kau malah mengajakku bergurau? Nona, aku bicara serius seru N.Y.O. Yan cepat-cepat. Kalau ingin memaki, dengar dulu ucapanku sampai selesai. Baik, kalau begitu tolong jelaskan kepadaku, mengapa orang yang belum pernah kau jumpai itu bisa mirip aku? Aku pernah melihat lukisannya. Lantas dari mana kau bisa tahu kalau sikap manjanya mirip sekali denganku? Perempuan yang berada dalam lukisan tersebut memang dilukis dalam keadaan manja. Oha, sungguh aneh sekali kejadian ini siapakah perempuan itu? Dan siapa pula pelukisnya? Ku jawab dulu pertanyaanmu yang terakhir, pelukisnya adalah salah seorang suhuku. Cuma, walaupun dalam kenyataan dia adalah suhuku, namun ia melarangku untuk memanggilnya sebagai suhu. Dia menyuruh aku memanggilnya sebagai sucau, paling suka kalau ku panggil Y.A.Y.A. kepadanya. Sungguh aneh gurumu itu, apakah dia sendiri yang mewariskan ilmu silatnya kepadamu? Tentu saja, kalau tidak mengapa aku bisa berkata kalau dalam kenyataan dia adalah guruku? Lantas mengapa dia menyuruh kau memanggilnya sebagai sucau? Entahlah, aku sendiri pun tidak tahu. Kau bilang dia adalah salah seorang gurumu, sebenarnya kau mempunyai berapa orang suhu? Suhuku dua orang, suhuku yang pertama sebenarnya jauh lebih pantas untuk menjadi suhuku, tapi dia menganggap aku sebagai muridnya yang terakhir. Siapa sih gurumu yang pertama itu? Chiang Bun Jin Tian San Pei yang lalu. Liong Leng Cu tampak terperanjat, segera serunya, Oha, rupanya kau adalah murid terakhir dari Teng Keng Tian, Teng Tai Hiap dari Tian San Pei. Tak heran kalau ilmu silatmu begitu hebat. Betul tidak banyak jago persilatan yang ku ketahui di dunia ini, tapi aku sering mendengar orang mengatakan kalau dia adalah tulang punggung dunia persilatan dewasa ini. Satu-satunya orang yang mungkin bisa menandingi kemas huran dan ketenaran dari Kim Tiok Iiu, jago pedang nomor wahid di kolong langit cuma, walaupun Kim Tiok Liu disebut orang jago pedang nomor wahid di kolong langit, berbicara kesempurnaan ilmu silat, aku rasa dia masih belum bisa menandingi. Teng Tai Hiap. Oh iya, kalau begitu ilmu pedang yang kau pergunakan untuk menghadapi diriku tadi adalah ilmu pedang Tian San Kiam Hoat? Betul, itulah jurus Tai Sini Kiam Hoat dari Tian San Kiam Hoat. Kemudian setelah tertawa getir, lanjurnya, tapi dalam kenyataan, ilmu pedang Tian San Kiam Hoat yang ku pergunakan toh belum berhasil menandingi dirimu. Bukan ilmu pedang Tian San Kiam Hoat yang tak bisa menandingi diriku, menurut pendapatku, tampaknya hal ini disebabkan latihanmu yang kurang matang dan kurang sempurna. Entah betul tidak perkataanku ini? Nona Liong, ketajaman matamu sungguh mengagumkan, tepat sekali ucapanmu itu. Terus terang saja, kepandayan itu ku pelajari semasa masih kecil dulu, yang dipelajari pun acak-acakan dan tidak komplit hingga kini aku telah melalaikannya selama tujuh tahun. Setelah mendengar ceritamu itu, aku jadi agak kurang mengerti, kalau toh kau sudah mempunyai seorang guru yang begitu hebat, mengapa pula kau sampai menjadi muridnya orang lain? Hal ini disebabkan sewaktu kecil dulu aku telah menjumpai suatu peristiwa yang di luar dugaan, aku terpaksa harus meninggalkan gunung Tian San dan mengembara, aaaai, cerita ini panjang sekali untuk dituturkan, lain kali saja, kalau ada waktu akan ku beritahukan hal ini kepadamu secara pelan-pelan. Aku tebak lukisan yang kau katakan sangat mirip dengan wajahku itu tentunya hasil lukisan dari Teng Keng Tian bukan? Bukan, lukisan itu hasil karya dari guruku yang kedua, aaa, bukan, dia menyuruh aku menyebutnya sebagai Su Chou, yeaye akulah yang lukis lukisan tersebut. Aaa, aku tak ambil peduli apakah panggilanmu kepadanya, aku cuma ingin tahu siapakah gurumu yang kedua itu. Dia berasal dari satu marga denganmu, dia pun si leong. Tanpa terasa paras muka leong lengcu berubah hebat buru-buru tanyanya lagi, oha, dia pun si leong. Lantas, siapakah perempuan yang dilukis olehnya itu? Agaknya secara lamat-lamat Teng Yeoyan pun sudah dapat menebak beberapa bagian, wajahnya segera diliputi oleh perasaan bimbang dan tak habis mengerti, sehingga tanpa terasa diamatinya wajah gadis dihadapannya itu dengan termangu. Peristiwa yang berlangsung pada tujuh tahun berselang dengan cepat melintas kembali dalam benaknya. Waktu itu, Leng Ping Ji membawanya turun gunung untuk pergi ke Lor An Ki mencari ayahnya, di tengah jalan mereka berjumpa dengan tentara Qing dan ia ditangkap seorang perwira. Walaupun waktu itu dia baru berusia 11 tahun, tapi berhubung sejak kecil berlatih ilmu silat, maka dasar ilmu silat yang dimilikinya cukup tangguh, 10 orang lelaki kekar biasa jangan harap bisa mendekati tubuhnya. Tapi ilmu silat yang dimiliki perwira itu beberapa kali lipat lebih hebat daripadanya, dia ditangkap dan dipaksa menjadi muridnya. Tentu saja N. Yeoyan tidak bersedia menuruti perkataan itu. Perwira tersebut segera berkata sekalipun kau enggan untuk menurut juga harus menurut kecuali tiba-tiba aku mampus, kalau tidak, kau harus mengikuti aku terus. Perwira itu berhidung mancung dan bermata cekung, wajahnya mirip sekali dengan orang sukuoh di wilayah Si'ih, cuma bahasa Han yang dipergunakan olehnya lancar sekali. Setelah berhasil menangkap N. Yeoyan, dia pun melepaskan pakaian seragamnya, meninggalkan pasukan dan memaksa N. Yeoyan untuk mengikutinya pergi ke barat. Mereka menyeberangi gurun pasir yang luas, melewati tanah perbukitan yang tinggi dan entah berapa bulan harus berjalan terus sebelum akhirnya sampai di kaki sebuah gunung. Gunung tersebut tinggi menjulang ke angkasa, tampaknya jauh lebih tinggi dari gunung Tian San, di atas gunung. Banyak sungai es, pemandangan alamnya mirip sekali dengan pemandangan alam di gunung Tian San. Di kemudian hari dia baru tahu kalau gunung yang tinggi itu adalah pegunungan Himalaya, sedangkan gunung tertinggi yang menjulang sampai ke balik awan adalah puncak tertinggi di dunia ini. Ketika itu mereka lewat di sebelah utara pegunungan Himalaya yang merupakan perbatasan antara Tibet dengan India. Suatu malam, ketika mereka bermalam di sebuah gunung, secara diam-diam N. Yeoyan melarikan diri menggunakan kesempatan dikala ia sedang tertidur nyenyak. Siapa tahu belum jauh dia pergi, perbuatannya itu sudah ketahuan dan dirinya segera dikejar. N. Yeoyan menjadi ketakutan dan segera menerobos masuk ke dalam sebuah gua es. Gua es itu sempit lagi memanjang, bagi N. Yeoyan yang masih bocah gua tersebut bisa diterobosnya, berbeda dengan orang suku oh tersebut. Melihat bocah itu kabur ke dalam gua, orang suku oh itu segera menggertak dan menipu dengan tujuan agar bocah itu ketakutan dan keluar dari gua tersebut. Siapa tahu N. Yeoyan lebih suka mati kelaparan dalam gua salju itu daripada mempercayai perkataannya. Lama-kelamaan orang suku oh itu menjadi naik pitam, sambil tertawa dingin serunya, kau anggap aku tak mampu untuk membekukmu. Lihat saja, aku akan menyuruhmu keluar sendiri dari sana. Dia memungut sebutir batu sebesar telur itik dan meremasnya menjadi beberapa biji batu kecil, kemudian dengan mempergunakan batu itu seperti kelereng, satu per satu disambitkan ke dalam gua es tersebut. Kepandainya melepaskan senjata rahasia ternyata cukup lihai, setiap biji batu yang disambitkan lewat di atas kepala N. Yeoyan, tiba-tiba meluncur kembali dengan kecepatan tinggi. Bagi orang yang belajar silat, dalam tubuhnya sudah tertanam semacam kemampuan untuk menghindarkan diri dari ancaman bahaya maut, begitu pun keadaan N. Yeoyan waktu itu, tanpa terasa dia mundur terus ke belakang. Ketika orang suku oh itu menyaksikan N. Yeoyan sudah hampir keluar dari gua es tersebut saking senangnya dia tertawa terbahak-bahak, ha'ah, 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 setan cilik, kau bisa kabur kemana lagi serunya. Pada dasarnya N. Yeoyan adalah seorang bocah yang berwatak keras, seandainya orang suku oh itu tidak berkata apa-apa, mungkin dia masih akan mundur terus, tapi begitu mendengar perkataan tersebut, sama halnya dengan memperingatkan N. Yeoyan. Tiba-tiba bocah itu berteriak keras, baik, aku lebih suka terhajar mampus oleh sambitan batumu itu daripada mesti mengikuti kau. Kali ini bukan saja dia tidak mundur, malahan menerjang maju ke depan. Padahal pada waktu itu dua butir batu sedang meluncur balik, serta merta tubuhnya jadi menyongsong kedatangan batu tersebut. Dengan cepat dua butir batu itu meluncur mengancam jalan darah tai yang hiat di atas keningnya. Andai kata serangan tersebut sampai bersarang telak, sekalipun tidak mati, paling tidak juga akan terluka parah. Malam itu udara sangat bersih, rembulan bersinar dengan terangnya menerangi seluruh jagad, pemandangan di sekitar tempat itu terlihat amat jelas. Agaknya orang suku oh itu tak mengira kalau N.Y.O. yang berwatak keras kepala, menanti dia ingin menyentilkan batu yang lain untuk memukul rontok kedua butir batu itu, keadaan sudah terlambat. Di saat yang kritis itulah, mendadak terdengar seseorang mendamperat dengan suara keras, menggunakan keruk yang begini keji untuk menganiaya seorang bocah cilik, kau betul-betul tak tahu malu. Hanya terdengar suaranya tanpa menjumpai orangnya lapi di tengah suara makian tersebut tampak dua biji batu tadi sudah rontok di hadapan N.Y.O. yang. Tapi anehnya, N.Y.O. yang sama sekali tidak melihat benda apakah yang telah merontokkan kedua biji batu tersebut. Akan tetapi, sewaktu kedua butir batu tadi rontok di hadapan mukanya, beberapa butir air sempat membasai wajahnya, bahkan ada pula bongkahan salju yang belum sempat mencair. Sebagai anak yang pintar, N.Y.O. yang segera menyadari apa yang telah terjadi, tampaknya senjata rahasia yang dipergunakan orang itu untuk merontokkan batu cadas tersebut tak lain adalah sebongkah salju. Dalam pada itu, orang tersebut sudah menampakkan diri, ternyata dia adalah seorang kakek berusia 60 tahunan yang berjenggot cabang tiga. Terkejut dan girang N.Y.O. yang menyaksikan kejadian itu, pikirnya kemudian dengan cepat tak heran kalau suhu seringkah berkata bahwa di luar langit ada langit, di atas manusia masih ada manusia lain, entah berapa banyak jago lihai yang ada di dunia ini. Tampaknya ilmu silat yang dimiliki loyea-yea, kakek tua, ini tidak berada di bawah kepandayan guruku. N.Y.O. yang seorang bocah pun dapat melihat kalau kakek itu berilmu sangat tinggi, apalagi orang suku ah tersebut. Sebagai seorang ahli silat dia pun mengetahui hal itu, tak heran harinya merasa amat terkejut. Kurang ajar, siapa yang begitu berani. Dam peratan itu belum selesai diucapkan ketika ia menyaksikan sambitan batu cadasnya berhasil dirontokan oleh bongkahan salju kakek tersebut kontan saja kata-kata selanjutnya tak mampu diutarakan keluar lagi. Orang bilang, jika telur harus beradu dengan baru, niscaya hancur dalam sekali bentrokan. Salju yang dipergunakan oleh si kakek sekarang tak jauh berbeda keadaannya dengan sebutir telur, tapi kenyataannya yang tak tahan dalam sekali benturan bukan seng telur, melainkan batunya. Tanpa sadar orang suku oh itu berpikir, berlatih 10 tahun lagi pun belum tentu aku bisa mencapai tingkatan seperti ini. Berpikir sampai di situ, tanpa banyak membuang waktu lagi dia segera membalikan badan dan melarikan diri terbirik-birit. Saat itulah, N.Y.O. yang baru menerobos keluar dari dalam gua tersebut. Sambil membelai rambutnya, kakek itu segera berkata, anak baik, tampaknya kau dibikin terperanjat. Jawaban N.Y.O. yang ternyata di luar dugaan kakek itu, ia tidak berterima kasih, sebaliknya malah bertanya, dari mana kau bisa tahu kalau aku adalah anak baik? Kakek itu tertawa terbahak-bahak, ha-ah, 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 aku paling suka dengan bocah yang keras kepala, persis seperti aku masih muda dulu. Semasa masih muda dulu, sekalipun tahu kalau bukan tandingan, aku pun tak akan menundukkan kepala di depan orang jahat. Loh yaa yaa, kau sangat baik, kau telah membantuku untuk mengusir orang jahat. Kau datang dari mana anak? Dan siapa namamu N.Y.O. yang segera memberitahukan padanya? Kakek itu manggut-manggut, ujarnya kemudian, oh ha, jadi rupanya kau berasal dari Tian San, kalau begitu mustahil kau bisa pulang ke sana seorang diri. Tempat ini adalah wilayah sebelah barat dari Tibet, jaraknya dengan gunung Tian San mencapai puluhan laksali. Aku tahu kau pernah belajar ilmu silat kau bukan anak sembarangan, tapi usiamu terlampau kecil, andai kata tiada seseorang yang mengerti ilmu silat dan orang yang berpengalaman melakukan perjalanan menyeberangi gurun pasir, tak mungkin kau bisa sampai di tempat tujuan. Loh yaa yaa, kau, kau. Sebenarnya dia ingin orang tua itu mengantarnya pulang, tapi teringat kalau orang tua itu sudah lanjut usia, ia menjadi rekuh untuk mengatakannya. Agaknya kakek itu mengerti maksud bannya, kembali ujarnya, kalau kau memang datang dari Tian San, tahukah kau bahwa di puncak sebelah selatan gunung Tian San berdiam seorang tokoh persilatan masa kini? Dia adalah Chiang Bun Jin dari Tian San Pei, si Teng bernama Keng Tian? Orang yang kau maksudkan itu adalah guruku. Oha, rupanya kau adalah muridnya Teng Keng Tian, tak heran kalau nyalimu begitu besar. Kemudian setelah menghela nafas panjang, lanjutnya dengan sedih, seandainya kejadian ini berlangsung pada 20 tahun berselang, aku pasti akan mengantarmu pulang ke Tian San, sekalian mengunjungi Teng Keng Tian. Tapi kini, Aai, kini aku tak ingin kalau di dunia ini masih ada orang yang tahu bahwa aku masih hidup. Sekalipun suara hatiku kuungkapkan kepadamu, belum tentu kau akan mengerti. Bila sudah sampai saatnya untuk memberitahukan padamu, aku tentu akan memberitahukan kepadamu. Walaupun N.I.O. Yan masih kecil, tapi berhubung musibah dan pengalaman yang dialaminya jauh melebih pengalaman siapapun, maka itu jauh lebih matang daripada bocah sebayanya, dalam hati dia lantas berpikir, mungkin L.I.A. Yan ini mempunyai kesulitan yang tak bisa disampaikan kepada orang lain? N.C.L.C.N.G. pernah memberi petunjuk kepadaku, dalam dunia persilatan terdapat banyak sekali pantangan, bertanya kelewat banyak tentang persoalan orang lain juga merupakan semacam pantangan. Seandainya aku mesti bertanya kepadanya sampai sejelas-jelasnya, sudah pasti L.I.A. Yan ini akan membenci diriku. Berpikir demikian, dia pun tidak bertanya lebih jauh. Terdengar kakek itu berkata lebih lanjut, aku enggan berjumpa dengan orang lain. Mungkin orang lain pun tidak suka berjumpa denganku, walaupun Teng Keng Tian mungkin terkecuali dalam hal ini, tapi justru itu aku semakin tak ingin mendatangkan pelbagai kesulitan yang tidak perlu bagi dirinya. Sekalipun N.I.A. Yan tidak mengerti dengan apa yang diucapkan, tapi ada satu hal yang dipahami olehnya, yakni dia tak dapat mengantar dirinya pulang ke Tian San. L.I.A. Y.A., ajarnya kemudian, kau telah menyelamatkan selembar jiwaku, hal ini sudah cukup membuatku berterima kasih. Afal tidak takut bahaya di perjalanan, aku akan pulang sendirian. Bocah yang bernyali besar dan berbakat seperti kau memang seorang bocah yang menyenangkan, ucap kakek itu sambil membelai kepalanya. Sekalipun kau bersedia menyerempet bahaya, aku tak akan tegak membiarkan engkau pergi menempuh bahaya. Kau hilang hendak pulang sendiri? Coba aku mau tanya, Andai kata Ransum keringmu habis, Apa dayamu? Kau mesti tahu, perjalanan yang akan kau tempuh adalah suatu perjalanan yang sulit, dalam seratus li belum tentu ada manusia. Aku bisa menggunakan batu untuk menyambip burung yang sedang terbang. Mengertikah kau kira mencari sumber air di tengah gurun? Tidak. Bila menghadapi angin topan, tahukah kau bagaimana caranya menghindarkan diri dari sapuan pasir? Tidak tahu. Seandainya kau berjumpa lagi dengan orang jahat itu, sanggupkah kau untuk meloloskan diri? Tidak sanggup. Kakek itu segera tertawa terbahak-bahak. Hahaha, itulah sebabnya ku anjurkan kepadamu lebih baik bila membatalkan saja niat tersebut atau begini saja, tinggallah dahulu di sini dan belajar sedikit kepandayan, bilakah sudah dewasa nanti bara pulang sendiri. Maksudmu, kau hendak menerimaku sebagai muridmu bersediakah kau? Itu memang sebuah tawaran yang bagus, tapi sebelum aku belajar silat dari orang lain, agaknya perlu kulaporkan dulu hal ini kepada guruku yang pertama. Kau tak usah memanggil suhu kepadaku, panggil saja aku sebagai Yaya. Bagaimana? Apakah dalam Tian Sanpei kalian terdapat peraturan yang melarang anak muridnya mengangkat orang lain sebagai guru? Peraturan seperti itu memang tak ada. Seorang ungkohku, dia pun mempunyai beberapa orang guru bahkan merupakan murid Tian Sanpei pula. Kalau begitu bagus sekali. Bila kau telah belajar ilmu dariku, beritahukan hal ini kepada suhumu bila telah kembali nanti, aku yakin dia tak akan menyalahkan kau. Kemudian setelah tertawa lanjutnya, padahal sekalipun kau ingin mengangkat diriku sebagai guru pun, aku tak akan bisa meluluskan. Dengan usiamu sekarang, aku hanya pantas menjadi sucowumu, bukan menjadi gumu. Guruku jauh lebih tua daripada usiamu, sedangkan aku mempunyai seorang ncileng yang sering mengajar aku membaca, bila aku nakal dia sering memukul pantatku, bila berbicara soal tingkat kedudukan, ia seharusnya memanggil Siao Susiok, paman guru kecil, kepadaku. Kemudian seorang supekku Shichiong memberitahukan kepadaku dan aku baru mengerti, rupanya di antara perguruan-perguruan yang ada di dalam dunia persilatan, hanya Tian Sanpei yang paling tidak menaruh perhatian terhadap soal tingkat kedudukan. Konon bagi sementara murid yang istimewa seperti Ngkohku misalnya, sekalipun berada dalam perguruan, namun dia berhubungan dengan kedudukan yang sama. Kakek itu segera tertawa aku tak dapat menjadi gurumu bukanlah disebabkan selisih umur di antara kita terlalu besar, di kemudian hari kau akan memahami maksud hatiku ini. Cuma walaupun aku tak ingin menjadi gurumu, bila kau tidak menuruti perkataanku, aku toh sama saja akan memukuli pantatmu. Ncileng saja dapat memukul pantatku, tentu saja ya-ya pun boleh memukul pantatku. Soal ini tak usah kau terangkan lebih dulu pun aku juga mengerti. Ya-ya, aku akan menuruti perkataanmu. Setelah menjadi murid orang tua itu, dia baru tahu kalau kakek ini Siliong bernama Cileng. Pada seratus tahun berselang, leluar beberapa generasi yang lewat telah melarikan diri dari daratan Tionggoan ke kaki gunung Himalaya karena menghindari bencana perang. Dia tidak pernah menerangkan asal-usulnya secara jelas, tapi dari kisahnya yang sepotong-sepotong, Nye Oyan dapat mengambil kesimpulan kalau keluarga Liong di masa lalu merupakan suatu keluarga persilatan yang amat termasuhur di daratan Tionggoan. Liong Cileng sendiri pun amat jarang membicarakan tentang persoalannya hingga dia sudah belajar silat selama tujuh tahun dan siap turun gunung. Ketika Liong Lengcu mendengar pemuda itu mengisahkan pengalamannya sewaktu mengangkat guru untuk kedua kalinya rasa kaget bercampur sangsi tampak menghiasi wajahnya, terlihat bahwa ia sedang berusaha keras untuk mengendalikan diri agar tidak memperlihatkan luapan emosi yang berlebihan di depan Nye Oyan. Tentu saja Nye Oyan Sendui pun mempunyai kecurigaan sendiri, tapi baru saja ia berkenalan dengannya, lagi pula mengetahui wataknya yang aneh, maka dia agak segan untuk menanyakan persoalan ini kepadanya. Liong Lengcu tertegun untuk beberapa saat lamanya, kemudian sambil tertawa paksa ia berkata, Rupanya kau mempunyai seorang suhau, oha, bukan, seorang suhau yang bernama Liong Cileng, namanya ada dua kata yang mirip sekali dengan namaku. Benar, kata Nye Oyan sambil tertawa, hal ini sungguh merupakan suatu kebetulan. Aku tahu kalau dia tak berputera. Kalau tidak aku pasti akan mencurigai dirimu sebagai cucunya. Apakah dia mempunyai anak wanita? Dia hanya mempunyai seorang putri. Apakah putrinya berada bersamanya? Mengapa kau tidak pernah menyinggung tentang dia? Lah telah meninggalkan Yaya. Pada saat aku hendak turun gunung, Yaya baru membicarakan hal itu kepadaku. Konon sewaktu ayah dan anak berpisah, ketika itu putrinya baru berusia 19 tahun. Kalau begitu lukisan yang dia buat itu adalah wajah putri tunggalnya sewaktu berusia 19 tahun. Kau memang pintar sekali, sekali tebak sudah dapat menebaknya dengan tepat. Apakah sampai pada saat itu kau baru melihat lukisan tersebut? Benar. Mengapa sebelum berpisah, dia baru memperlihatkan lukisan dari putrinya itu padamu? Sebab dia berharap aku dapat membantunya untuk menemukan jejak putrinya. Mengapa dia bisa meninggalkan putrinya? Entahlah. Aku sendiri pun tidak tahu Yaya hanya memberitahu kepadaku, ia pernah melakukan suatu perbuatan yang telah melukai hati anaknya, maka putrinya minggat secara diam-diam. Siapakah nama putrinya itu? Yaya tak pernah mengatakannya kepadaku. Dia bilang sewaktu putrinya pergi meninggalkan dirinya, ia telah bersumpah tidak akan kembali lagi. Maka besar kemungkinan dia berganti nama agar ayahnya tak akan berhasil menemukannya. Yaya pun, tak inginku selidiki persoalan ini dengan bertanya kepada orang, maka dia enggan memberitahukan nama putrinya itu kepadaku. Lantas bagaimana caranya kau melakukan pencarian itu? Dia menyuruh aku memperhatikan adakah orang yang mempunyai ilmu silat hampir sama dengan ilmu silat yang ku pelajari. Bila aku dapat berjumpa dengan orang itu, sekalipun dia bukan putrinya, paling tidak pasti ada hubungannya dengan putrinya, mungkin saja dia adalah murid putrinya atau mungkin cucunya, berbicara sampai di situ. Maka hal ini sama halnya seperti memberitahukan kepada Liong Leng Cu bahwa dia sedang mencurigai Liong Leng Cu sebagai orang yang diharapkan bisa ditemukan oleh Yaya-nya. Dengan penuh perhatian dia mengawasi perubahan wajah Liong Leng Cu, sementara itu Liong Leng Cu sendiri sedang memandang ke tempat kejauhan, agaknya dia sedang diliputi oleh rasa bimbang dan ragu. Karena gadis ini tidak berbicara, terpaksa N.I.O. yang harus bertanya kepadanya, ceritaku telah selesai, sekarang tiba giliranmu untuk bercerita. Seperti baru sadar dari impian, Liong Leng Cu, termangu-mangu untuk beberapa saat lamanya, kemudian pelan-pelan wajahnya barulah cerah kembali, seperti dia telah mengambil suatu keputusan dan siap memberitahukan sesuatu pada N.I.O. yang. Baiklah aku akan memberitahukan dahulu kepadamu siapakah guruku, dia adalah ibuku, nama margaku juga mengikuti nama marga dari ibuku. Begitu ucapan tersebut diutarakan keluar, tanpa sadaran I.I.O. yang segera menjerit tertahan. Aha, mengerti aku sekarang pekitnya keras-keras. Terhadap sikap anak muda itu, Liong Leng Cu nampak seakan-akan tidak merasa, ucapnya dengan hambar, apa yang kau pahami? Aku mengerti apa sebabnya I.I.A. tidak menyuruh aku memanggilnya sebagai suhu andai kata kau benar-benar adalah cucu perempuan dari I.I.A. ku itu, dengan usia kita yang sebaya tapi kau mesti memanggilku siau susu kepadaku, bukankah hal ini merupakan sesuatu kerugian yang amat besar bagimu? Dia sengaja membawa pembicaraan itu melingkar sampai jauh dengan tujuan untuk memancing reaksi Liong Leng Cu. Siapa tahu reaksi dari gadis itu sangat hambar, dia hanya berkata betul, jalan pemikiran I.I.A. mu itu memang sempurna. Cuma saja kembanganmu itu sedikit kelewat berlebihan. Akhirnya N.I.O. yang tak sabar lagi, secara terang-terangan dia lantas bertanya, Nona Liong, jangan-jangan kau, adalah. Kau tak usah mengurusi siapakah aku, sekarang dengarkan dulu sebuah ceritaku. Baiklah, aku memang ingin mendengarkan ceritamu itu. Pelan-pelan Liong Leng Cu berkata, dulu ada seorang panglima setiap bernama Nian Keng Ye Au, seorang panglima. Kenamaan pada tahun Hang Si, kemudian Nian Keng Ye Au mari dibunuh oleh Kaisar Ibu Cheng. Keturunannya mengungsi ke tempat yang amat jauh dan menetap di pegunungan dekat perbatasan antara Tionggoan dengan India, turun-temurun keluarga itu tinggal di situ hingga generasinya kakek itu, hingga saat itu sudah ratusan tahun lamanya mereka tidak pernah kembali ke daratan Tionggoan. Mendengar sampai di situ, N.I.O. yang lantas berpikir, tak heran kalau Y.A. tak pernah membicarakan asal-usul keluarganya padaku, mungkin hal ini disebabkan karena Nian Keng Ye Au itu membantu pemerintah bangsa Jin yang merupakan musuh bebu yutan kaum pendekar dan kesatia, maka Y.A. tak ingin kalau orang lain juga tahu kalau leluhurnya dulu ada hubungan dengan Nian Keng Ye Au. Tetapi Nona Leong ini baru saja berkenalan denganku, kenyataannya dia bersedia memberitahukan hal ini kepadaku, seharusnya lumayan juga sikapnya kepadaku. Berpikir sampai di situ, tanpa terasa timbul perasaan hangat di dalam hatinya sehingga tanpa sadar sekulum senyuman menghiasi ujung bibirnya. Leong lengcu sendiri, entah dia berhasil menebak rahasia hati pemuda itu atau hanya suatu kebetulan saja, dengan wajah girang bercampur manja tiba-tiba menegur, Hei, apa yang sedang kau pikirkan? Katanya aku disuruh bercerita, tapi nyatanya kau enggan mendengarkan dengan seksama. Aku toh sedang mendengarkan dengan seksama aku hanya berpikir bahwa kakek yang kau ceritakan itu agak mirip dengan I.A.Y. aku itu. Betul. Dia pun hanya mempunyai seorang putri tunggal. Kemudian apa yang terjadi dengan ayah dan anak berdua itu? Ketika putrinya berusia 19 tahun datanglah seorang bangsa Han ke sana. Ternyata putrinya jatuh cinta kepada orang bangsa Han itu. Bukankah hal ini merupakan suatu jodoh? Mustahil ada orang bangsa Han yang datang ke gunung Himalaya tanpa tujuan, apalagi kalau dilihat dari kemampuannya untuk mendatangi pegunungan Himalaya, sudah pasti ilmu silat yang dimiliki orang itu lihai sekali. Padahal Liong Lengcu belum pernah memberitahukan kepadanya kalau gunung itu adalah pegunungan Himalaya. Justru sebaliknya, kedatangan orang Han itu membawa bencana akhirnya bukan saja membuat ayah dan anak mesti saling berpisah, malahan bencana menimpa diri sendiri. Apakah orang Han itu orang jahat seru N.I.O. yang terperanjat? Bajik yang bagaimana, jahat yang bagaimana pula, baik atau buruk sesungguhnya hanya dinilai dari budi serta pikiran. Mungkin saja dalam pandangan orang tua itu, si orang Han tersebut orang jahat, tapi dalam pandangan putrinya mungkin orang baik. Kalau tidak, bagaimana mungkin dia dapat mencintainya dengan sepenuh hati? Lantas bagaimanakah di dalam pandangan orang lain aku hanya dapat bercerita menurut apa yang ku ketahui? Aku pun tak pernah bertanya kepada orang lain, dari mana. Mungkin aku bisa mengetahui sudut pandang mereka? Cuma menurut apa yang ku ketahui, aku belum pernah menjumpai orang baik kedua selain dia. Tentu saja baik menurut. Anggapanku belum tentu merupakan baik dalam pandangan orang lain, karena kebaikan tersebut muncul menurut sudut pandanganku sendiri. Apakah kau mengetahui asal-usul dari orang Han itu? Tanya N.I.O. yang kemudian. Semenjak ia mendengar Liong Leng Cu membicarakan tentang orang Han tersebut, tanpa terasa wajahnya menunjukkan perasaan kagum, sementara hatinya pun semakin terang. Aku tidak tahu. Aku hanya tahu kakek itu mengatakan kalau orang Han tersebut adalah seorang gembong iblis dari aliran sesat oleh karena itu dia melarang putrinya bergaul dengannya. Kalau dilihat dari betapa mendalamnya rasa cinta putrinya terhadap orang Han itu, aku rasa dia pasti tak akan menuruti perkataan dari ayahnya bukan? Betul, mereka masih melanjutkan pertemuan demi pertemuan secara rahasia suatu ketika perbuatan mereka diketahui oleh kakek itu. Dengan serius mereka lantas diperingatkan, jika orang Han itu berani datang lagi maka ia akan mengutungi sebuah kakinya. Mematahkan kaki kekasih putrinya. Tentunya orang Han itu tak sampai tergertak bukan Nye Oyan segera bertanya. Tentu saja tidak, watak orang itu jauh lebih keras kepala daripada seng kakek. Pada malam kedua, ternyata dia datang lagi mencari putrinya. Bagaimana kemudian? Akhirnya kakek itu benar-benar melaksanakan apa yang telah diucapkan, dia mematahkan sebelah kaki orang Han itu. Mendengar sampai di situ, tanpa sadaran Nye Oyan menjerit kaget, pikirnya, tak heran kalau Yaya mengatakan bahwa dia telah menyesal karena telah melakukan suatu perbuatan yang berdosa kepada putrinya, ya kalau dipikirkan kembali tindakannya itu memang kelewat kejam. Sementara itu Leong L. C. N. G. Chu telah melanjutkan kembali ceritanya, ternyata putrinya juga seorang yang keras kepala, sambil memondong kekasihnya yang luka parah dia berkata, Ayah, kecuali kau membunuh aku, kalau tidak entah dia hidup atau mati, aku akan tetap mengikutinya. Dalam keadaan gusar, kakek itu segera memaki putrinya, belasan tahun aku memelihara dirimu, ternyata kau begitu tak berbakti, Baik, kalau kau ingin turut dia, mulai sekarang kau jangan mengakui diriku sebagai ayahmu. Putrinya lantas berlutut di depan ayahnya dan menyembah tiga kali, kemudian berkata, Ayah, kau memang telah mendidiku hingga dewasa, tapi kau telah melukai suamiku, tentu saja putrimu tak akan mendendam kepadamu, tapi harap kau pun memaafkan diriku karena tak bisa membalas budi kebaikanmu lagi, Inilah untuk terakhir kalinya ku panggil ayah kepadamu, mulai kini aku tak akan kembali lagi kemari. Ayah, baik-baik iya kau menjaga diri. Pada saat itulah, si orang bangsa Han yang kena dipatahkan kakinya itu tertawa terbahak-bahak. Dia masih bisa tertawa seru nyeoyan keheranan. Sambil tertawa orang Han itu berkata, Sekarang kau pasti mengerti bukan mengapa aku tidak melancarkan serangan balasan tadi? Aku bukan takut kepadamu, berbicara soal ilmu. Silat mungkin aku masih kalah setingkat darimu, tapi mustahil kau dapat mengurungi sebuah kakiku. Aku bersedia menahan derita ini karena pertama, kau adalah ayahnya dan kedua aku pun ingin mencoba mengetahui sampai di manakah ketulusan cintanya kepadaku. He eh eh, kini aku telah mengetahui, meski sebelah kakiku sudah kutung, dia masih tetap mencintaiku, kenapa aku tak boleh merasa amat gembira? Putrinya lantas berkata, aku lebih mencintaimu daripada cintaku dulu. Begitulah di tengah gelap tertawa yang amat keras dari orang Han itu, dia menggendongnya dan tanpa berpaling pergi meninggalkan tempat itu, meninggalkan ayahnya seorang diri. Nye Oyan segera menghela nafas panjang, katanya kemudian, Aai, tak bisa disalahkan jika kakek itu memakinya sebagai gembong iblis, pembalasan yang dialakukan betul-betul kelewat keji. Meski dia kehilangan sebelah kakinya, namun kakek itu pun kehilangan putri kesayangannya, kalau dibandingkan kakek itu jauh lebih mengenaskan nasibnya. Aha, kau ini hanya tahu membantu kakek itu melulu, seru liong lengcu cepat. Betul orang Han itu cuma kehilangan sebelah kakinya dan tidak begitu sedih, tentu saja nasibnya tidak mengenaskan seperti kakek tersebut, dan lagi memang dia selamanya tak pernah minta belas kasehan orang. Tapi kakek itu telah merampas kemerdekaannya, dan inilah yang mengakibatkan bencana bagi orang Han tersebut. Peristiwa itu sudah lewat banyak tahun, perselisihan antara ayah dan anak pun sudah seharusnya diakhiri dan tak perlu dipersoalkan lagi. Nona Liong, putri kakek yang kau kisahkan itu apakah ibu kandungmu? Kalau benar kenapa? Aku harap kau bersedia membantu membujuk ibumu agar dia mau pulang menjumpai gua kongmu. Aku berani menjamin Yaya pasti tak akan menyalahkan ayahmu lagi, bila ayahmu bisa turut pulang, tentu saja hal ini lebih baik. Ya ayahmu sudah tak mungkin bisa berjumpa lagi dengan putrinya, kata Liong Leng Cu cepat. Kenapa tanyaan Iye Oyan dengan perasaan bergetar keras? Dengarkanlah separuh kisah yang terakhirku ini. Sekembalinya ke daratan Tionggoan, mereka menetap. Di suatu dusun yang terpencil dan jauh dari keramaian manusia. Walaupun ayahku kehilangan sebelah kakinya, namun ia masih tekun bekerja. Ibuku menjahitkan pakaian orang lain, mereka hidup bahagia dan saling mencintai. Ayahku sering berkata, selamanya dia tak pernah membayangkan jika dapat menikmati kehidupan yang begitu tenteram dan bahagia. Orang-orang yang berdiam di dusun itu tentu saja sama sekali tak mengira kalau ayahku yang cacat itu sesungguhnya adalah seorang jago persilatan yang amat tersohor. Lebih-lebih tak ada yang mengira kalau ibuku pun pandai bersilat. Tapi sayang kehidupan yang tenteram dan penuh kebahagiaan itu tak bisa berlangsung lama. Ketika aku berusia 10 tahun, entah mengapa, seorang musuh ayahku berhasil mendapat kabar kalau ayahku tinggal di sana, ia segera menyusul ke situ. Yang lebih tak beruntung lagi pada waktu itu ibuku sedang berbadan dua. Ilmu silat yang dimiliki musuh besar ayahku itu amat tinggi, akhirnya meski dia berhasil dikalahkan dan melarikan diri setelah ayah-ibuku bekerja sama, tapi berhubung ayahku. Cacat dan langkahnya tidak lincah, ia pun terkena sebuah pukulan dasyat. Padahal luka dalam yang diderita 10 tahun berselang belum sembuh, sekarang ditambah lagi dengan lukanya yang baru, membuat ayanku menemui ajalnya pada malam ini juga. Mendengar sampai di situ, Nye Oyan tidak sanggup menahan sedihnya lagi, sepasang matanya segera berkaca-kaca, pikirnya, ternyata sejak kecil ia sudah hidup sengsara tanpa belayan kasih ayahnya, nasibnya mirip sekali dengan nasib yang menimpa diriku. Sambil menahan leluhan air mata, dia lantas bertanya, kemudian, bagaimana dengan kalian ibu dan anak berdua? Setelah musibah yang amat tragis itu, tentu saja ibuku sedih sekali. Kini ayah sudah meninggal, musuh belum terbunuh, berarti bencana akan muncul setiap saat, dalam keadaan seperuh ini tentu saja dusun tersebut tak bisa didiami lagi. Demi melindungi keselamatan jiwaku, terpaksa ibu harus menahan rasa sedih dengan membakar jenazah ayahku, lalu dengan membawa abunya malam itu juga kami melarikan diri. Mungkin karena rasa sedih yang kelewat batas, apalagi mesti melangsungkan pertarungan, kandungannya telah bergeser, setelah kabur dari dusun pada hari ketiga kandungannya gugur. Ternyata yang keluar adalah bayi lelaki. Ketika mengandung sebetulnya ibu berharap bisa mempunyai anak lelaki, aku pun berharap bisa mendapat adik lelaki. Tak nyana bencana datang tanpa diundang, semua impian indah berubah menjadi asap. Tak kala ibu tahu kalau bayinya lelaki, seketika itu juga jatuh pingsan. Nye Oyan yang teringat pula dengan asal lusul sendiri, makin mendengar hatinya merasa makin sedih, pikirnya, ketika ibuku meninggalkan rumah karena dipaksa, ia pun sedang. Berbadan dua, bedanya adalah aku dapat dilahirkan oleh ibuku dengan lancar dan selamat, sebaliknya adiknya mati karena lahir sebelum waktunya. Cuma, beruntung atau tidak beruntung sulit untuk dikatakan, andai kata waktu itu aku pun mati karena lahir muda, bukankah aku tak usah merasakan menderitanya hidup sebagai manusia? Liyong Leng Chu menghentikan penuturannya dan mengambil sapu tangan untuk menyekai mati yang Iye Oyan, kemudian sambil berseru tertahan katanya, Aku yang mengisahkan pengalaman sedihku pun tidak menangis, malahan kau yang menangis? Sudah gede masih menangis, apa tidak malu? Aku sedang membayangkan, waktu itu kau belum berusia 10 tahun, ibumu jatuh sakit, bukankah yang menderita adalah kau? Betul, waktu itu penderitaanku tak terlukiskan dengan kata-kata, cuma aku tidak berharap kau merasa kasihan bagiku. Ketika ibu jatuh sakit, aku mulai mengemis kepada orang, aku pun pernah menjadi pencuri. Sungguh tak disangka ilmu silat yang diajarkan ayah dan ibuku amat bermanfaat untuk pekerjaan di bidang ini. Tapi untung saja kepandaianku sebagai pencuri jauh lebih hebat daripada kepandaian pencuri-pencuri lain, aku tidak pernah tertangkap. Perbuatanku juga tak pernah diketahui siapapun, aku selalu membohongi ibuku dengan mengatakan makanan yang kuperoleh didapat dari mengemis, ternyata ibuku selalu kenaku bohongi. A-A-A-I, walaupun aku telah bekerja keras dan sangat menderita, hal ini pun hanya bisa memperpanjang umur ibuku selama dua tahun lagi. Sekarang N-Y-O-Yan baru mengerti, apa sebabnya ia bilang kalau Y-A-Y-A-nya tak mungkin bisa berjumpa lagi dengan putrinya, Kenyataan ini bukan saja membuatnya ikut bersedih hati karena nasib si N-O-N-A yang jelek, dia pun turut bersedih untuk Y-A-Y-A-nya. Tanpa terasa ia menjerit tertahan, jadi, jadi ibumu. Liong Lengcu telah berkata tak akan menangis, tapi kelopak matanya toh basah juga oleh air mata. Beberapa saat kemudian ia baru berkata dengan sedih, dengan susah payah aku bertahan terus sampai ibuku dapat bangun dari ranjang, tapi ia sudah mengidap penyakit paru-paru, dalam keadaan payah dia masih mengajakku melanjutkan pengembaraan dalam dunia persilatan. Tentu saja kami sudah kenyang menderita, kenyang dicemoh dan dihina orang, di antara orang-orang jahat itu ternyata masih terdapat juga seorang pendekar sejati yang bernama besar, tapi ia telah menerima hukuman dari ibuku, maka persoalan ini pun tak inginku singgung kembali. Mendengar sampai di situ, N-Y-O yang lantas berpikir, tak heran kalau wataknya rada aneh, jalan pikirannya agak sempit dan kera kerjanya seperti membenci umat persilatan, ternyata sejak kecil lihat telah merasakan banyak penderitaan, sudah terlalu banyak ditipu dan dipermainkan orang sehingga rasa percayanya kepada orang lain turut pudar. Tapi sejenak kemudian dia pun teringat akan diri sendiri, bukankah dia sendiri pun demikian? Terhadap Leng Pingci yang dianggap sebagai encinya sendiri pun hingga kini masih marah. Leng Pingci seolah-olah sebuah cermin yang mencermini wajah sendiri, entah idah atau tidak, bayangan dan wajahnya toh tetap sama. Oleh karena itu meski lamat-lamat dia merasa watak Leng Pingci agak eksentrik, tapi ia justru menyukainya. Terdengar Leng Pingci telah melanjutkah kembali ceritanya, sejak ibuku melahirkan belum waktunya, ia sangat menderita, kondisi badannya lemah dan sakunya tak pernah sembuh. Setelah menderita selama dua tahun, akhirnya ia meninggal dunia. Sebelum ajalnya tiba, ia berkata kepadaku, ayahku hanya mempunyai aku seorang putri, dan aku pun juga hanya mempunyai seorang putri saja, dan aku telah membuat kecewa guakongmu, semoga kau jangan membuatku kecewa, aku menginginkan kau lebih tbah dari seorang lelaki. Selesai berkata, suasana di sekitar tempat itu diliputi keheningan, Nye Oyan ingin menghibur hatinya, namun tak tahu mesti menghiburnya dari mana. Akhirnya sambil tertawa paksa Leng Pingci berkata lagi, Hei, mengapa kau malah justru lebih pemurung dan lebih perasa daripada seorang gadis? Aku sudah bilang, kau tak usah bersedih hati bagi nasibku yang buruk, mengapa kau mesti mengucurkan air matu Nye Oyan menghela nafas pelan? A-A-A-A-I tanda seru. Nasib kita hampir sama, aku sedang merasa malu karena aku tak dapat setabah dirimu. Ucapan tersebut membuat Liong Leng Chu jadi tertegun. Apakah sejak kecil kau pun sudah kematian ayah ibumu? Tanyanya. Ibuku meninggal dunia sewaktu aku berumur satu tahun, sedang ayahku hingga detik ini pun belum pernah kujumpai, aku pun tak tahu apakah dia masih hidup atau tidak. Tapi paling tidak kau toh masih ada harapan untuk menemukan kembali ayanmu. Jangan toh harapan tersebut amat kecil, sekalipun aku mengetahui jejaknya ini, aku pun tak akan pergi mencarinya. Mengapa? Seperti juga ibumu, dia pun pernah ditipu dan dipermainkan seorang pendekar sejati yang amat termasyur namanya di dalam dunia persilatan. Aku telah mengangkat sumpah, bila aku tak dapat membalaskan dendam baginya aku tak punya muka untuk berjumpa lagi dengan dirinya. Sekalipun demikian, keadaanmu toh lebih baik daripada keadaanku. Kau bilang yayamu amat menyukai kau, paling tidak kau masih mempunyai seorang sanak. N.Y.O. yang justru ingin sekali membawa pembicaraan tersebut ke masalah yayanya, tapi ia tidak memperhatikan mimik wajahnya yang sangat aneh ketika mengucapkan perkataan tersebut, seperti mengejek, seperti juga menyindir, tapi juga kagum dan dengki. Yeayaku adalah gua kongbu, dia adalah sanakku, tapi lebih-lebih merupakan sanakmu. Bila kau bersedia untuk menjumpainya, aku jamin dia pasti akan lebih menyayangimu seribu kali lipat daripada sayang kepada aku. Kalau N.Y.O. yang berbicara sambil tertawa, maka paras muka liong lengcu berubah menjadi dingin bagaikan es seandainya kaki ayahku tidak dikuningi sebelah, ia tak nanti akan mati di tangan musuh besarnya. Jika ayahku masih hidup, ibuku juga tak akan pergi meninggalkan aku untuk selama-lamanya. Setelah berhenti sejenak, dia melanjutkan, tiada orang yang lebih mengasihi kita selain orang tua, jangankan aku. Memang tak berniat untuk mengenal gua kongku ini, sekalipun kuakui dia adalah gua kongku, dia pun tak akan bisa lebih mengasihi aku daripada kasih sayang ayah ibuku kepadaku. Peristiwa ini telah berlangsung banyak tahun, lagi pula merupakan kesalahan dari generasi yang lalu, mengapa kau mesti mengingat-ingatnya terus? Setiap kali ku bayangkan jeritan ayahku menjelang ajalnya, setiap kali terbayang rintihan ibu dari atas pembaringan, aku tak akan melupakan kesemuanya itu, aku tak akan melupakan kalau kesemuanya itu merupakan pemberian dari gua kong yang tak pernah ku jumpai itu. Masih mendingan aku tidak mencarinya untuk membuat perhitungan, buat apa kau mesti menasihatiku untuk mengakuinya. Aku ingin bertanya kepadamu, apakah kau bisa memaafkan musuh besar pembunuh orang tuamu? Tapi kematian ayah ibumu toh bukan disebabkan oleh gua kong musru N.Y.O. Yan. Tapi kalau ditelusuri sebab musababnya, hal ini sama halnya dengan dahia yang melakukan pembunuhan tersebut. N.Y.O. Yan segera terbungkam dalam seribu bahasa, ia teringat kembali akan perasaan bencinya kepada bibinya tempo hari karena ia telah memaksa ibunya pergi meninggalkan rumah, dengan cepat dia berpikir, kokoh disebut orang lakjiu koan im, tentu saja A.Y.A. tak mungkin berhati keji dan bertangan kejam tapi kalau berbicara menurut kenyataannya sekarang, akibat dari perbuatan A.Y.A. nya itu, dia memang telah mencelakai segenap keluarganya, jelas perbuatan itu lebih keji daripada tindakan kokoh mengusir ibuku. Tapi terbayang kembali rasa sesal A.Y.A. nya serta keinginannya untuk berjumpa kembali dengan putrinya itu, mau tak mau dia harus berkata lagi, betul, tindakan A.Y.A. dalam peristiwa ini memang keterlaluan, tapi ibumu toh sudah memaafkannya, mengapa kau tak dapat memaafkan? Tahun ini umurnya sudah mencapai 70 tahun, masa hidupnya sudah tidak panjang lagi. Apakah kau tega membiarkan seorang yang telah lanjut usia menanggung rasa sesal sepanjang masa? Tunggu dulu jangan nyerocos ngomong melulu, aku ingin bertanya lebih dulu, dari mana kau bisa tahu jika ibuku sudah memaafkannya? Ibumu memakai nama marganya untuk nama margamu, kemudian menambahkan kata mengdi antara namamu, tentunya kau bisa menduga sendiri, ia sedang rindu kepada ayahnya, guakongmu. Ibu khawatir jika musuh besar ayahku berhasil melacak asal-usulku, maka ia sengaja mengubah namaku menjadi nama yang sekarang ini. Tapi mengapa dia mengubah namamu dengan nama yang sekarang? Dugaanku ini tak bisa dibilang cuma ngacobelo belaka bukan? Mendadak liong lengcu menarik mukanya sambil berseru, sudah selesai belum perkataanmu itu. Aku tak punya waktu untuk ribut denganmu. Dia membalikan badan lalu pergi. N.Y. Oyan segera mengejarnya seraya berseru, Nona liong, kau bilang kau bersedia menjadi sahabatku, harap kau suka. Justru lantaranku anggap kau sebagai temanku, maka aku bersedia pergi dari sini, tukas liong lengcu. Kalau tidak, HMM, HMM, kini kau adalah orang yang paling disayang olehnya walau bagaimanapun, meski aku tak bisa mencarinya untuk bikin perhitungan, sepantasnya jika ku bunuh dirimu agar membuatnya merasa makin sedih. Kau tak usah menyinggung tentang dia lagi, kalau tidak, jangan salahkan kalau aku akan berbalik memusuhimu. Sembari berkata dia percepat langkahnya untuk pergi meninggalkan tempat itu, tapi N.Y. Oyan masih saja mengikuti di belakangnya bagaikan bayangan. Mendadak liong lengcu berpaling, kemudian serunya dingin, N.Y. Oyan, kau betul-betul tak tahu malu. Oh ya? Tolong tanya bagaimana tidak tahu malunya seru N.Y. Oyan sambil sengaja cengar-cengir. Apa yang ingin kuutarakan telah selesai ku ucapkan, mengapa kau masih merecoki diriku melulu. Nona, kau jangan marah lebih dulu, dengarkan dulu perkataanku, aku hanya ingin. Belum habis dia berkata, kembali liong lengcu menukas, aku tak ambil peduli apa yang kau pikirkan, pokoknya mulai sekarang kau menelusuri jalanmu, aku menyeberangi jembatanku, masing-masing seperti air sungai yang tidak melanggar air sumur. Tapi, mengapa mesti begitu seru N.Y. Oyan sambil tertawa getir? Sereet tiba-tiba liong lengcu meloloskan pedangnya, kemudian menghardik, N.Y. Oyan, apakah kau hendak memaksaku untuk turun tangan? Betul aku tak sanggup mi. Ngalahkan dirimu, tapi aku yakin masih sanggup untuk mengajakmu mampus bersama, bila keadaan amat mendesak, paling banter aku masih punya kesempatan untuk menggorok leher sendiri. Dengan ketakutan buru-buru N.Y. Oyan mundur beberapa langkah dari situ, katanya dengan cepat, Nona Liong, aku tidak bermaksud untuk memaksamu pergi menjumpai Y.A.Y.A., aku hanya ingin bertanya kepadamu. Kalau ada persoalan cepat utarakan, Nona Liong, kau hendak pergi kemana? Aku hendak kemana? Apa urusannya dengan kau? Kita adalah teman, apakah aku tak boleh melakukan perjalanan bersamamu? Liong lengcus segera tertawa dingin. Belum pernah ku dengar jika teman mesti melakukan perjalanan bersama. Bila kedua belah pihak merasa cocok satu sama lainnya, memang tak ada salahnya untuk berkumpul agak lama, kalau tidak lebih baik masing-masing mengambil jalannya sendiri-sendiri. Bukankah teman biasa pun demikian? Bila kau memohon kelewat batas, itu berarti kau bermaksud hendak menganiaya diriku. N.Y.O. Yan segera tertawa getir sesudah mendengar ucapan itu, katanya, Y.A.Y.A. ku adalah gua kongmu, benarkah kita cuma teman biasa? Paras muka Liong lengcu berubah menjadi sedingin es, ujarnya dengan suara ketus, kalau kau menyinggung soal Y.A.Y.A. mu itu, terpaksa aku harus memberitahukan kepadamu, mulai sekarang teman biasa pun kita bukan. N.Y.O. Yan segera merasakan hatinya bergolak keras. Apakah kau menganggap diriku sebagai orang asing serunya? Ada sepatah kata yang selalu tersembunyi dalam hatinya, namun tak berani dia utarakan yakni, kita adalah seorang yang senasib dan sependeritaan. Liong lengcu menggigit bibirnya hingga bibir itu berdarah, hatinya turut berdarah, tapi ia berseru juga dengan suara keras, benar. Kau telah membantuku, juga membantu orang lain memukulku, budi dan sakit hati sudah impas, mulai sekarang, kau akan menganggap diriku orang asing, demikian pula dengan diriku sendiri, maaf jika aku tak tahu diri, nah selamat tinggal. N.Y.O. Yan tak berani mengejar lagi, dalam waktu singkat bayangan tubuh Liong L.C.N.G. Chu telah berubah menjadi setitik bayangan hitam di ujung padang rumput yang luas itu dan akhirnya lenyap tak berbekas. N.Y.O. Yan masih berdiri mematung di tengah padang rumput, sampai lama kemudian dia baru sadar dari lamunannya dan menghela nafas. Aku bertanya kepadanya kemana dia hendak pergi, padahal aku sendiri pun tak tahu harus pergi kemana. N.Y.O. Yan tertawa getir dan menggelengkan kepalanya berulang kali. Ia pernah berpikir, ada tiga tempat yang harus dikunjungi olehnya. Pertama, adalah pergi ke Jiktatbok untuk mencari Bengko Ancau untuk membuat perhitungan, tapi sejak ia menyadap pembicaraan antara Song Pengci dan Ohlian Kui dalam kuil kuno itu, dari dasar hati kecilnya mulai timbul kembali setitik kecurigaan, dia curiga kalau kepergiannya. Mencari Bengko Ancau untuk membuat perhitungan merupakan suatu tindakan yang salah. Kedua orang itu merupakan murid ayahnya, mustahil seorang murid akan membicarakan kejelekan gurunya di belakang orang. Sekalipun apa yang berhasil disadapnya ketika itu tidak lengkap dan terpotong-potong, tapi paling tidak dia sudah tahu kalau tindakan ayahnya belum tentu benar, sedang Bengko Ancau belum tentu salah. Sekalipun setitik ingatan itu bagaikan gunung es yang terpendam dalam hatinya, namun ia tak berani mengembangkan ingatan itu. Otomatis ingatan bersumpah untuk membalas dendam pun serta-merta mengalami guncangan besar. Perasaannya ketika itu amat bertentangan, seperti ada suatu kekuatan yang mencegahnya agar tidak memikirkan soal balas dendam. Maka sekarang apa yang dipikirkan adalah, dendam harus dibalas, tapi dia tidak ingin pergi mencari Bengko Ancau. Dia hanya menghayalkan paling baik jika kebetulan ia dapat berjumpa dengan Bengko Ancau tanpa kehadiran pihak ketiga, dan paling baik lagi kalau Bengko Ancau adalah seorang pendekar gadungan seperti apa yang dia bayangkan selama ini, jejak kejabatannya berhasil ia temukan. Pada saat itulah dia baru merasai hatinya tenang untuk menghadiahkan sebuah tusukan ke arahnya kalau toh saat ini dia belum berhasrat untuk mengunjungi Jiktatbok guna mencari Bengko Ancau, lantas ke manakah ia akan pergi? Tempat kedua yang ingin dikunjungi adalah kembali ke Tian San. Meskipun gurunya sudah meninggal dunia, di atas gunung Tian San masih ada ayah angkatnya. Tapi dia tak ingin berjumpa dengan Leng Ping Ji. Ping Ji adalah seorang yang paling disayanginya, ketika ia menjumpai Ping Ji sedang membohonginya, membohonginya agar dia menganggap musuh besar sebagai ayahnya, tak terlukiskan rasa sedih yang dialaminya waktu itu. Ia tak dapat memaafkan Ping Ji. Karena alasan yang sama, dia pun tak dapat memaafkan ayah angkatnya. Tapi, ayah angkatnya, Miao Tiang Hong, adalah seorang pendekar yang ternama, paling suka hidup luntang lantung kesana kemari, jarang sekali berada di Tian San. Meski ayah angkatnya mencintai dia bagaikan mencintai diri sendiri, tapi dia tak mengerti bagaimana caranya menyayangi seorang bocah. Dalam soal perawatan dan kasih sayang, tentu saja dia kalah jauh bila dibandingkan dengan encinya Leng Ping Ji. Oleh karena itu rasa sesalnya terhadap ayah angkatnya tidak sedalam rasa sesalnya terhadap Leng Ping Ji, dia pun lebih banyak teringat Leng Ping Ji daripada teringat tayah angkatnya. Kini, kembali dia membayangkan Leng Ping Ji. Entah mengapa, tiba-tiba saja muncul suatu ingatan yang sangat aneh di dalam hatinya Leng Ping Ji dan Liong Leng Chu seakan-akan memiliki banyak persamaan. Tapi di manakah letak persamaan tersebut? Kenangan di masa kecil dulu tanpa terasa muncul kembali di dalam hatinya, teringat sewaktu Leng Ping Ji sedang menggodanya dengan wajah berseri, atau sering pula dia saksikan wajah Leng Ping Ji diliputi kemurungan dan kesedihan sambil duduk melamun. Leng Ping Ji adalah seorang perempuan yang lembut di luar tapi keras di dalam hati, wataknya hampir sekeras Leng Leng Chu. Ketika Leng Leng Chu mengutarakan tragedi yang menimpa dirinya semasa masih kecil dulu, meski wajahnya menunjukkan luapan emosi, namun bukankah di atas wajahnya hanya menampilkan rasa sedih dan murung seperti apa yang dikenalnya? Kini, bila diingat kembali, terutama sekali di saat Leng Leng Chu mempermainkan orang, ketika ia sedang mempermainkan The Hyeong Toh, mempermainkan lomana, menggertak bibinya lakjiu koan im yang hendak ditempeleng, bahkan dalam senyumannya pun dia dapat merasakan hawa kemurungan yang amat dikenalnya. Dari manakah datangnya kemurungan di dalam hati Leng Leng Chu? Ia yakin pada saat ini telah dipahaminya. Bagaimana dengan Leng Ping Ji? Sewaktu masih kecil dulu, dia tidak mengerti. Sekalipun dia jauh lebih perasa daripada kebanyakan bocah lain, dia pun pernah bertanya kepada Leng Ping Ji, mengapa dia seperti sering tidak senang, tentu saja Leng Ping Ji tak akan memberitahukan alasan yang sesungguhnya, tapi sekarang dia sudah mulai mengerti, sekalipun tidak sebanyak apa yang dipahami tentang Leng Leng Chu. Sejak tujuh tahun berselang, ketika Leng Ping Ji berhasil menyelamatkan jiwanya dari cengkeraman Toan Kiam Cheng. Secara lamat-lamat, dia sudah tahu kalau hubungan di antara mereka berdua merupakan suatu hubungan yang istimewa. Terutama sekali setelah mendengarkan pembicaraan antara Lohai dengan putrinya dalam bahasa Wana yang membericarakan Leng Ping Ji, dia mengetahui makin banyak, meski belum keseluruhan. Dia tahu Leng Ping Ji pernah ditipu oleh Toan Kiam Cheng, tipuan yang paling melukai hati kecil seorang gadis muda. Dia pun tahu, bukan saja Toan Kiam Cheng telah menipu Leng Ping Ji dalam percintaan, bahkan berulang kali bermaksud untuk menghabisi nyawanya. Membayangkan kesemuanya itu, Nye Oyan merasakan hatinya sedih sekali. Mengapa dua orang perempuan yang ku jumpai, yang seharusnya terhitung orang-orang yang paling dekat dengan aku, semuanya tidak beruntung seperti rasibku? Tanpa terasa dia teringat kembali akan sepatah kata yang pernah diutarakan kepada Leng Ping Ji semasa masih kecilnya dulu, Cici, aku tahu kalau kau sedang mengelabui diriku, padahal kau tidak pernah merasa gembira. Tapi setelah aku menjadi dewasa nanti, aku pasti akan berusaha untuk membuatmu gembirai. Bila ia teringat kembali perkataan itu sekarang, tanpa terasa dia tertawa getir, dia pun terbayang kakak misannya kisikiat. Mengapa aku merasa tak senang hati ketika mengetahui kalau Encileng pergi ke selatongku sisya lantaran piyawaku, kakak misan, bukan karena aku? Padahal bila mereka berdua dapat saling mencintai, Encileng pasti akan memperoleh kebahagiaan. Bukankah aku selalu berharap agar dia bisa memperoleh kegembiraan? Benar-benar suatu pertentangan batin yang amat rumiti tapi, bagaimanapun dia tahu kalau pertentangan batin semacam itu seharusnya tak boleh terjadi, namun ia masih belum bisa memahami Leng Pinji, terutama setelah mengetahui kalau kisikiat mempunyai tempat yang jauh lebih penting dalam hati Leng Pinji, tanpa disadari muncul suatu perasaan cemburu di dalam hatinya. Sekarang, dia tak lebih baru seorang bocah tanggung berusia 18 tahun, tentu saja ia belum bisa memahami kesemuanya itu. Perasaan cemburu semacam ini sudah tercipta semenjak dia masih kecil dulu. Sejak kecil ia sudah kehilangan kasih sayang ayah ibu, dia pun tak berteman. Padahal anak kecil membutuhkan seorang teman yang setia, membutuhkan pengganti dari ayah ibu atau kakak. Sejak dilahirkan dia hanya mempunyai seorang Leng Pinji yang dapat dianggap sebagai teman yang paling akrab, apalagi setelah selama tujuh tahun dia hidup bersama YAYA-nya di suatu tempat yang terpencil, rasa cinta dan sayangnya terhadap Leng Pinji otomatis semakin bertambah. Ia tak ingin pulang ke Gunung Tian San, lantas hendak ke manakah dia pergi? Jalan ketiga merupakan jalan yang paling sering dia bayangkan pada saat ini. Mengembara di dalam dunia persilatan kelewat banyak kemurungan dan kesusahan, dia berhasrat pulang ke tempat yang terpencil di kaki Pegunungan Himalaya untuk menemani YAYA-nya. Tapi apa yang harus dikatakan sekembalinya ke situ? Begitu besar pengharapan YAYA-nya untuk bisa berjumpa lagi dengan putrinya, tegakah dia untuk menyampaikan berita buruk itu kepada YAYA-nya? Masih mendingan jika Liong Leng Cu bersedia mengikutinya kembali ke sana, sekalipun YAYA-nya tak berhasil bertemu dengan putrinya, perjumpaannya dengan cucu perempuannya ini pasti akan menghibur hatinya. Tapi kenyataannya Liong Leng Cu justru amat mendendam terhadap YAYA-nya itu. Tegakah dia berkata begini kepada YAYA-nya, inilah akibat perbuatanmu dulu, kini satu-satunya cucu perempuanmu pun enggan untuk mengakui kau sebagai kongkongnya. Memikirkan kesedihan yang selalu menyelimuti YAYA-nya, tanpa terasa dia teringat pula pada bibinya meski bibinya disebut orang Lakjiu Koan Im, namun kesedihan dan kesepian yang dialaminya mungkin tidak di bawah perasaan YAYA-nya. Tidak, keadaan bibi masih jauh lebih baik daripada YAYA, walaupun aku tak mau mengakuinya tapi putranya tidak seperti Liong Leng Cu. Kakak Nisan adalah seorang anak yang berbakti, asal mereka ibu dan anak bisa berkumpul kembali, sudah pasti kakak Nisanku akan menuruti semua perkataannya. Ia pun menemukan kembali sebuah rahasia di dalam hatinya, justru karena alasan inilah kakak Nisannya selalu mengatakan kalau dia mendapat perintah dari ibunya untuk datang mencari dia, oleh karena terhadap bibinya pun ia tak senang, maka terhadap kakak Nisannya pun ia tak mau memperkenalkan diri. Cuma, dia masih tetap berharap agar Kisi Kiat dapat segera berjumpa kembali dengan ibunya, kalau tidak ia pun tak akan memberi tabu bibinya agar pergi ke Loranki untuk mencarinya. Liong L.C.N.G. Chu. L.C.N.G. Pingji, Kisi Kiat, ayah angkatnya, YAYA-nya, bibinya, bayangan dari orang-orang itu secara beruntun melintas di dalam benaknya, membuat dia semakin bimbang. Walaupun langit amat luas, namun dia tak tahu siapakah orang yang paling ingin dijumpai sekarang. Dia berharap bibinya pergi ke Loranki untuk mencari putranya, siapa tahu Kisi Kiat justru datang mencarinya, bahkan datang bersama-sama Leng Pingji. Waktu itu mereka berdua sedang berjalan menuju ke kuil Bobrok yang baru saja ditinggalkannya. Sedang bibinya masih berada di dalam kuil Bobrok itu. Hujan telah berhenti, langit amat cerah, udara pun terasa segar dan nyaman. Biang lalas setelah hujan terbentang di langit padang rumput yang luas, membuat pemandangan amat indah. Tapi, perasaan Kisi Kiat ibarat hujan badai yang menjelang tiba, membuat orang merasa sumpek dan penuh gejolak emosi. Agaknya Leng Pingji dapat merasakan kerisauan hatinya itu, mendadak ia melambatkan langkah kakinya sambil bertanya, Kito Ako, apa yang sedang kau pikirkan? Aha, tidak apa-apa, sahut Kisi Kiat cepat sambil berusaha untuk menghindari sorot matanya yang tajam bagaikan semilu itu. Namun perubahan mimik wajahnya itu sukar disembunyikan. Sambil tertawa Leng Pingji segera berkata, Kau tak usah mengelabui aku, aku tahu kalau kau sedang memikirkan sesuatu. Benar, aku memang sedang memikirkan sesuatu, tapi aku khawatir kau mendampratku bila ku utarakan keluar. Jangan khawatir, aku tak akan mendampratmu seru Leng Pingji sambil tertawa. Aku berharap agar selamanya kita jangan sampai di kuil bobrok di depan sana. Padahal kuil bobrok itu sudah berada di depan mata, sekalipun orang biasa yang berjalan paling cuma membutuhkan waktu sesulutan setengah batang hiu. Mengapa tanya Leng Pingji dengan wajah tertegun? Aku khawatirin Iye Oyan benar-benar berada dalam kuil itu, apakah kau tak berharap bisa menemukannya? Tentu aku berharap bisa menemukannya, cuma, cuma apa? Kisi Kiat menghela nafas panjang. Aai, cuma bila ia berhasil ditemukan kemungkinan besar kau bersamanya akan kembali ke Tian San. Sedangkan aku masih teringat kau pernah berkata, betul, dua tahun berselang aku pemah berkata kepadamu, aku tidak ingin Iye Oyan pulang bersamamu. Tapi Iye Oyan telah berusia 7-18 tahun, tak ada salahnya kalau membiarkan dia yang memutuskan sendiri. Aku tidak bermaksud demikian. Bila dia kau ajak pulang ke Tian San, lantas bagaimana dengan aku? Tentu saja kau harus pulang ke rumah untuk melaporkan kejadian tersebut kepada Ibumu. Sudah dua tahun kau tak pernah pulang, mungkin Ibumu sudah menunggu dengan hati yang gelisah. Apakah kau masih ingin mengikuti kami pergi ke Tian San? Sekalipun kau ingin berbuat demikian, belum tentu aku membiarkan kau berbuat demikian. Itulah dia kata kisi kiat dengan sedih. Makanya aku berharap kalau jalan ini merupakan jalanan yang tiada habisnya. Ping Ji, tahukah kau betapa besarnya harapanku agar bisa selalu berada bersamamu? Perasaan kaum wanita memang jauh lebih tajam. Bagaimana mungkin Leng Ping Ji tak merasakan makna yang sebenarnya dari perkataan itu? Kali ini, giliran dia yang berusaha keras untuk menghindarkan diri dari tatapan matu kisi kiat, dia mengalihkan sorotan matanya ke ujung langit, di mana pelangi telah lenyap. Tanpa terasa kisi kiat menghela nafas panjang lagi, katanya, biang lala mudah membuyar. Ping Ji, beberapa hari ini merupakan waktu yang paling gembira dalam kehidupanku, tapi aku takut seperti nasib biang lala tersebut. Perkataan apakah yang bisa diucapkan Leng Ping Ji untuk menghibur hatinya? Kata-kata mesra dari kisi kiat itu bagai hembusan angin musim semi yang menerpa hatinya. Pohon yang kering akan tumbuh bibit baru jika angin musim semi mulai berhembus, apakah hati si gadis yang layu pun akan menjadi segar kembali? Leng Ping Ji tidak tahu. Mungkin jawaban yang lebih pasti adalah dia tak ingin tahu. Yang dia ketahui adalah selama beberapa hari ini merupakan saat yang teramat kelembira baginya. Dan sekarang, dia pun merasakan pula perasaan gundah seperti apa yang dirasakan kisi kiat. Dia tahu, dia harus mengucapkan sepatah kata, hanya tiga patah kata saja semua kemurungan akan tersapu hilang, akan membuat kisi kiat kegirangan bagai orang gila. Tetapi, inilah keputusan yang paling besar sepanjang hidupnya, ia masih belum berniat untuk mengucap ketiga patah kata penting itu. Apakah dia tak menyukai kisi kiat? Tidak. Bukan begitu keadaannya. Ia berbuat demikian karena alasan lain yang lebih penting, karena kisi kiat mempunyai seorang ibu yang bergelar Lakjiu Koan Im, inilah yang menyebabkan gadis itu tak berani mengutarakan ketiga patah kata tersebut. Alasan yang lain, meski dia tahu kisi kiat seorang baik, tetapi orang baik belum tentu merupakan pasangan yang baik. Misalnya saja membandingkan Beng Hoa dengan kisi kiat kedua orang itu seakan-akan terdapat jarak pemisah yang cukup lebar. Tentu saja di kemudian hari pun kisi kiat ada kesempatan untuk mencapai ketingkatan yang top seperti tingkatan yang berhasil diraih Beng Hoa sekarang, malah kemungkinan akan melampaui tingkatan Beng Hoa. Tapi kesemuanya itu hanya waktulah yang akan membuktikan. Setelah sekali berbuat salah, dia tak ingin mengulangi untuk kedua kalinya, maka meskipun dah menyukai kisi kiat, namun tak akan mengambil keputusan secara gagabah. Ketika kisi kiat melihat gadis itu tidak menjawab, dari balik sorot matanya terpancar keluar sinar kekecewaan. Tapi walaupun tidak diutarakan perasaan tersebut, kedua belah pihak dapat merasakan getaran perasaan lawannya. Jarak mereka dengan kuil bobrok makin lama semakin dekat. Mendadak Leng Ping Ji memperlihatkan wajah terkejut bercampur girang, segera seronya, si kiat coba dengar, dalam kuil seperti ada orang yang sedang berbicara, aha, seperti suara perempuan kisi kiat segera memasang telinga baik-baik, betul juga, dia pun mendengar suara perempuan itu. Mendadak ia berseru tertahan, kemudian bagaikan anak panah yang terlepas dari busurnya lari masuk ke dalam kuil itu. Ibu dan anak berjumpa lagi. Sudah dua hari lakjiyukoan imen yeotoakoh berada dalam kuil bobrok itu, luka yang diderita song pengcih serta olian kuih pun sudah hampir sembuh. Ia sedang berbincang-bincang dengan kedua orang sutitnya ketika kisi kiat bagaikan angin puyuh menyerbu masuk ke dalam. Kehadiran anak muda itu sangat mengejutkan hatinya. Setelah saling berpandangan, sekejap metu kemudian ibu dan anak menjadi termangu-mangu saking girangnya. Aha, si kiat sute, rupanya benar-benar kau song pengcih dan olian kuih serentak melompat bangun sambil berteriak keras. Ibu sekarang kisi kiat baru sempat berteriak. Aha, anak kiat coba ku teliti wajahmu. Aha, kau benar-benar anak kiatku. Anak kiat kemana saja selama dua tahun ini. Mengapa tiada kabar beritanya gumamen yeotoakoh? Ohlian kuih mempunyai hubungan yang paling baik dengan kisi kiat tak tahan lagi. Dia pun turut bertanya, Sukoh dan kami baru saja akan berangkat ke Loranki untuk mencarimu. Sungguh tidak dinyana kau akan datang. Sute, apakah kau datang dari Loranki? Dari mana kalian bisa tahu aku dari Loranki? Tanya kisi kiat tertegun. Baru saja Ohlian kuih hendak menjawab, Leng Pingji telah melangkah masuk ke dalam kuil bobrok itu. Kehadiran gadis tersebut segera membuat song pengcih dan Ohlian kuih menjadi tertegun. Leng Pingji sempat mendengarkan pembicaraan antara kisi kiat dengan ibunya, dia tahu kalau perempuan yang berada di hadapannya adalah Lakjiu Koan Im yang termasyur itu. Meski ia tidak menaruh kesan baik terhadap Lakjiu Koan Im, tapi bagaimanapun juga dia toh ibunya kisi kiat betul perasaannya waktu itu bagaikan dibebani dengan bandul berat yang membuatnya serasa tenggelam, tapi dia merasakan juga kegembiraan perjumpaan ibu dan anak ini. Dia tak ingin mengganggu suasana gembira pertemuan antara ibu dan anak itu, maka tak sepatah katapun, diam-diam ia berdiri di samping dengan sekulung senyuman menghiasi bibirnya. Ibu terdengar kisi kiat berkata, panjang sekali kisah yang kualami selama dua tahun ini. Di lain waktu aku pasti akan ceritakan semuanya itu kepadamu, aku hendak. Baru saja ia hendak memperkenalkan Leng Pingji kepada ibunya, N.Y.O. Toa Koh telah keburu bertanya lebih dulu kepada putranya, Nona ini adalah B.B.L.C.N.G. Pingji segera maju menyapa, aku si Leng, bernama Pingji. Nona Leng adalah murid Tian Sanpei, kisi kiat menerangkan. Dia adalah teman pertama yang ku kenal sejak dua tahun berselang, ketika untuk pertama kalinya ku injak bumi Sin Kiang dia telah banyak membantuku. Benarkah begitu kata N.Y.O. Toa Kohambar? Seriaya berpaling segera tanyanya lagi kepada Leng Pingji, nama margamu jarang sekali dijumpai, tolong tanya apa hubunganmu dengan Leng Tiat Jiao. Dia adalah pamanku. Leng Tiat Jiao adalah komandan pasukan Patriot yang bermarkas di Jiktatbok, juga merupakan buronan nomor wahid dari pemerintah Qing. Kontan saja paras muka N.Y.O. Toa Kohambar diliputi oleh awan gelap, tak sepatah katapun yang diucapkan lagi terhadap gadis tersebut. Dia lantas berpaling ke arah putranya dan berkata lagi, Anak Kiat, bukankah kau bilang ada banyak persoalan yang hendak diberitahukan kepadaku? Coba pilih yang paling penting. Kisi kiat sedang berada dalam keadaan gembira, dia sama sekali tidak menyaksikan perubahan mimik wajah ibunya, dengan cepat ujarnya, benar, benar, ada satu persoalan penting yang hendak ku tanyakan dulu kepada kalian, siapa yang memberitahukan kepada kalian jika aku berada di Lor Anki? Seorang pengemis cilik, jawab Ohlian Kui cepat. Terkejut dan girang lengping ji mendengar jawaban tersebut, untuk sesaat dia jadi lupa dengan sikap lakjiu koan im yang tak sedap itu, buru-buru tanyanya, Oh, seorang pengemis cilik. Siapa namanya? Pengemis cilik itu pernah membantu kami tapi dia tidak mengatakan siapa namanya. Apakah si pengemis cilik itu berwajah begini? Begini kata Kisi kiat. Setelah mendengar lukisan tentang potongan badan serta raut wajah pengemis cilik tersebut, Ohlian Kui segera manggut-manggut. Tepat sekali. Ternyata pengemis cilik itu adalah temanmu, tak heran, tak heran. Belum habis dia berkata, N.Y.O. Toa Koh telah menukas pembicaraannya yang belum selesai itu, tanyanya kepada Kisi kiat, siapakah pengemis cilik itu? Dari mana kau bisa mengenalnya? Ibu, apakah dia yang telah memberitahukan kabar berita tentang diriku kepadamu? Kisi kiat turut bertanya. Benar. Begitu jelas dia mengetahui jejakmu, tampaknya hubungan kalian amat akrab sekali? Bukan cuma akrab, sahut Kisi kiat sambil tertawa, kami lebih akrab dari sahabat. Ibu, coba kau tebak siapakah pengemis itu? N.Y.O. Toa Koh tertegun, didengar dari nada perkataan putranya itu, secara lamat-lamat ia telah menduga beberapa bagian, sesungguhnya hal ini akan membuatnya gembira, tapi bila teringat sikap pengemis cilik itu kepadanya, segera timbul perasaan tak sedap di dalam hatinya, maka dia pun tidak mendahului pemuda itu. Setelah merenung sejenak, dia balik bertanya pada putranya, aku tak punya waktu untuk mentebakan, cepat beritahu kepadaku, siapa gerangan pengemis cilik tersebut? Ibu, kalau ku ucapkan, sudah pasti kawakan gembira, sebab pengemis cilik itu tak lain adalah N.Y.O. Yan Piawta yang sedang kita cari-cari. Di luar dugaannya, N.Y.O. Toa Koh sedikit pun tidak menampilkan rasa gembira, malahan wajahnya kelihatan lebih tak sedap dilihat setelah mendengus katanya, sungguh tak ku sangka keponakan yang dengan susah payah ku cari ternyata bisa bersikap demikian kepadaku, kejadian ini benar-benar membuat hatiku sakiti. Seusai berkata, dia lantas menghela nafas panjang. Melihat kemurungan ibunya, dengan keheranan kisih kiat bertanya, Ibu, bagaimana sikap adik misan terhadap dirimu? Gara-gara dia, aku rela melepaskan putra tunggalku untuk meninggalkan diriku, dengan usiaku yang begini tua, aku rela menempuh perjalanan jauh menyeberangi gurun pasir, mendaki bukit bersalju, datang ke Sintiang untuk mencarinya, tapi dia, setelah bertemu denganku ternyata tak mau mengakui aku sebagai bibinya. Mungkin dia belum tahu kalau kau adalah bibinya? Jelas dia sudah tahu siapa aku. Kalau tidak dia pun tak akan memberitahukan kabar tentang dirimu kepadaku. Ibu, kau jangan marah dulu, marilah kita selidiki persoalan ini sampai jelas. Oh Suheng tadi kau mengatakan kalau si pengemis cilik itu pernah membantumu, sebenarnya apa yang telah terjadi? Baru saja Oh Lian Pui hendak menjawab, N.I.O. Toh aku telah berkata lebih dahulu, tunggu dulu, aku pun hendak mencari tahu satu persoalan lebih dulu kepadamu. Kalau toh kau telah berhasil menemukan N.I.O. Yan, mengapa ia tidak kau ajak pulang, sebaliknya sekarang kau dan Nona Leng hendak pergi mencarinya lagi? Waktu itu aku belum tahu kalau dia adalah adik misanku, tapi dia toh tahu kalau kau adalah kakak misannya soal ini, soal ini. Apa ini itu? Cepat berbicara terus terang kepadaku, jangan berusaha untuk mengelabui diriku. Aku, aku, telah memberitahukan kepadanya kalau tujuanku keluar rumah kali ini adalah untuk menemukan adik misanku. Sudah kau jelaskan kalau adik misanmu itu bernama N.I.O. Yan? Sudah. N.I.O. Toh aku segera mendengus dingin, H.C.M.M., tentunya kau sudah jelas bukan sekarang, pada hakikatnya dia tidak menganggap kita sebagai sanak keluarga, hektometer, hektometer, betul-betul seorang yang tak berperasaan. Entah dikarenakan secara tiba-tiba menyadari kalau di situ masih hadir orang luar atau merasa kejelekan rumah tangga tak boleh diuarkan, sampai di situ mendadak saja dia merasa rikuh untuk memaki lebih jauh. Kisik Yat khawatir jika ibunya mengucapkan kata-kata yang tak sedap didengar, buru-buru katanya, Tiaw tebukannya tak berperasaan, dia sangat baik kepadaku. Bahkan pernah membantuku. Secara ringkas dia lantas menceritakan apa yang dialaminya bersama N.I.O. Yan ketika berada di Selatongku Sisya. Mendadak N.I.O. Toh aku bertanya, waktu itu, dia berada seorang diri ataukah berada bersama orang lain? Dia hanya seorang diri. Mungkin seorang yang lain itu bersembunyi di sekitar sana yang tak kau temukan? Aha, tidak mungkin. Hwasyo dari Tiantok itu sudah kabur. Tapi dia menemani aku untuk melakukan perjalanan cukup jauh sebelum berpisah. Ibu, mengapa kau bertanya begini? Kau curiga dia berada bersama siapa? Ya, aku curiga kalau dia berada bersama seorang siluman perempuan kecil. Gara-gara siluman kecil itulah dia baru enggan mengakui diriku sebagai senaknya. Siluman perempuan kecil apa tanya Kisikiat dengan wajah tertegun. Lian Kui, beritaku kepadanya, menyinggung kembali soal siluman perempuan cilik itu, tampaknya kegusarannya belum meredah, dia masih mengurut dada sewaktu mendengar roh Lian Kui bercerita. Demikianlah ceritanya beberapa hari berselang, ketika aku dan Song Suko sedang berteduh dari hujan dalam kuil ini, pada mulanya telah datang seorang perampok kenamaan dari dunia persilatan. Secara belak-belakan di alantes bercerita bagaimana The Hyeong Toh datang membegal barang kawalan, bagaimana pengemis kecil itu membantu mereka secara diam-diam. N.Y.O. Toh Akoh berkerut kening, mendadak tukasnya, tak usah membicarakan yang bukan-bukan, lebih baik kembalikan pembicaraan ke soal pokok. Baik, baik. Kemudian Suko mengusir The Hyeong Toh, tapi muncul seorang perempuan yang berusia sangat muda perempuan itu, perempuan itu. Apa yang dikatakan Oh Suko sebetulnya tidak termasuk menyimpang dari pokok pembicaraan, kata Kisik Yaten Yeo yang Piaw Teh pernah membantuku, dia pun membantu mereka, dari sini dapat dilihat kalau Piaw Teh tidak jahat malahan berjiwa pendekar. Tapi bagaimana kemudian ceritanya? Entah apa sebabnya, tiba-tiba perempuan itu mengusulkan untuk beradu kepandayan dengan Sukoh. Kisik Yat baru terkejut setelah mendengar perkataan itu, cepat-cepat katanya, Ibu, kau tidak bertarung dengan dia bukan? Masa aku membiarkan seorang dayang ingusan untuk bertindak kasar di hadapanku? Tentu saja aku telah memberi pelajaran kepadanya. Ibu, apakah kau telah merukainya? Sementara dalam hati kecilnya berpikir, kalau didengar dari nada pembicaraan itu, tampaknya siluman perempuan kecil itu adalah teman Piaw Teh. Karena ibu telah melukai gadis itu, maka Piaw Teh enggan mengakuinya sebagai sanak dan buru-buru mengajak perempuan siluman kecil itu untuk menyembuhkan lukanya. Dari mana dia tahu kalau apa yang telah terjadi justru merupakan kebalikannya. Merah padam selembar wajah ini Yoto Akoh karena marah bercampur jengah, sampai cukup lama dia tak sanggup mengucapkan sepatah katapun. Kisi kiat mengalihkan sorot matanya ke arah Ohlian Kui, terpaksa Ohlian Kui melanjutkan kembali kata-katanya. Tentu saja siluman perempuan kecil itu bukan tandingan Sukoh, cuma, Cuma kenapa Ohlian Kui tidak berani mengisahkan bagaimana Sukohnya hampir kalah dan nyaris termakan tempelengan dari siluman perempuan kecil itu, tapi dia pun merasa andai kata tidak menceritakan apa adanya, hal ini terasa kurang adil buat pengemis cilik tersebut, maka sikapnya menjadi sangat riku. N. Yoto Akoh juga khawatir kalau dia tak tahu diri mengutarakan rahasia tersebut di muka orang luar, buru-buru dia menyambut benar, tentu saja siluman perempuan kecil itu bukan tandinganku. Cuma aku pun hanya ingin menempeleng. Dia beberapa kali sebagai hukuman baginya siapa tau piau temu itu, keponakanku itu, dia, ternyata dia. Makin lama kisi kiat merasa makin terperanjat, buru-buru tanyanya, bagaimana dia? Dalam hatinya benar-benar merasa agak takut, dia takut kalau adik misalnya itu terburu nafsu sehingga bertarung melawan ibunya. Ternyata secara diam-diamen Yeoyan telah membantu siluman perempuan cilik itu sehingga perempuan siluman itu kabur. Coba kalau dia tidak menghalangi aku, sudah pasti siluman perempuan kecil itu tak bakal lolos dari cengkeramanku. Kisi kiat menghembuskan nafas lega mendengar perkataan itu, ia pun tak sempat untuk bertanya kepada ibunya dengan kera apaan Yeoyan telah menghalanginya. Cepat dia bertanya, tapi siluman kecil itu tidak terluka bukan? Sebenarnya aku memang tak ingin melukai dirinya. Kisi kiat makin lega lagi setelah mendengar ucapan tersebut, ujarnya kemudian sambil tertawa, Ibu, siapa suruh kau mempunyai nama besar di dalam dunia persilatan? Walaupun siluman perempuan kecil itu tidak tahu tingginya langit dan tebalnya bumi, namun dia pun tidak termasuk orang jahat, tapi mungkin saja, lantaran namamu kelewat besar maka dia datang untuk menjajalmu. Aha kau masih mencoba untuk membela dia, untung saja kau tidak menyaksikan tampangnya yang macam siluman, coba kau dengarkan perkataannya, dadamu bisa meledak rasanya. Orang besar tak akan mempersoalkan anak muda, kata Kisi kiat sambil tertawa. Ibu, kalau kau telah memberi pelajaran kepadanya, ya sudahlah. Apalagi sekalipun perempuan siluman itu berbuat sesuatu kesalahan kepadamu, toh Piawta masih dapat dimaafkan. Dia tidak menghormati kaum tua, mengapa aku mesti memaafkan dia N.I.O. toh aku mendengus. Mengapa tidak? Dia toh keponakanmu sendiri. Ibu, aku lihat Piawta tidak bermaksud untuk memusuhi dirimu, cuma perempuan itu kemungkinan besar adalah sahabat karibnya, karena mengira gadis itu sudah terluka, maka buru-buru dia memburu keluar. Aha, benar, ibu, aku belum bertanya kepadamu. Ketika Piawta memberitahukan kabar tentang aku kepadamu itu, ini dilakukannya setelah kau bertarung melawan siluman perempuan kecil itu atau sebelumnya? Sewaktu dia hendak menyusul perempuan siluman itu, nah itulah dia, kata Kisi kiat sambil tertawa. Dalam keadaan yang begitu tergesa-gesa pun dia masih tak lupa memberitahukan soal ini kepadamu. Hal ini menunjukkan kalau dia bukanlah seorang yang sama sekali tak berperasaan. Sedang mengenai apa sebabnya ia enggan mengakui sanak sendiri, untuk sesaat aku pun tidak habis mengerti. Cuma asal-usulnya memang amat rumit, kalau dia belum percaya seratus persen dengan perkataan kita, Ibu, kau sudah seharusnya memberi maaf kepadanya. Walaupun N.I.O. Toa Koh tidak mengisahkan separuh kejadian yang sesungguhnya, tapi dia pun terhibur juga hatinya, karena N.I.O. Yan telah membantunya terlebih dahulu sebelum membantu siluman perempuan kecil itu, andai kata tiada bantuan dari N.I.O. Yan, mungkin dia sudah kena ditampar oleh perempuan tersebut. Maka sambil berlagak berjiwa besar ia berkata, Tentu saja, dia adalah keponakanku, satu-satunya keturunan dari keluarga N.I.O., entah apapun yang terjadi dengan dirinya, aku masih tetap mengharapkan kedatangannya. Aku tak menyalahkan dia, kalau ingin menyalahkan, kita hanya bisa menyalahkan perempuan siluman itu. Kisikia cukup mengetahui tabiat dari N.I.O. Yan, dalam hati dia lantas berpikir, tabiat Piawte jauh lebih keras daripada ibu, andai kata perempuan itu benar-benar adalah sahabat karibnya, dan ibu selalu menyalahkan perempuan itu, mungkin Piawte pun enggan untuk menerima permintaan maafnya. Baru saja dia hendak menghibur ibunya, N.I.O. Tuakoh telah berkata lagi, orang muda berjiwa panas, pantangan yang paling utama adalah men perempuan. Dari dulu sampai sekarang, entah berapa banyak enghiong hohan yang terpikat oleh perempuan, hingga salah jalan. Terutama sekali bagi nama baik mereka sendiri. Lebih berbahaya jika sampai berada bersama perempuan-perempuan persilatan yang berasal dari aliran tak genah, bisa saja kumaafkan Piawtemu, tetapi kau pun mesti mempergunakan Piawtemu sebagai contoh. Sembari berkata, seperti sengaja tak sengaja dia melirik sekejap ke arah Leng Ping Ji. Perlu diketahui, dari pandangannya Leng Ping Ji adalah keponakan dari Leng Tiat Jiao. Pentolan penyamun dari Siow Kim Juan, justru manusia semacam inilah yang dianggapnya sebagai manusia dari golongan tidak genah. Tentu saja Leng Ping Ji tahu kalau perempuan itu menyindirnya, tapi memandang diri Kisi Kiat, terpaksa ia mesti menahan diri. Berbeda dengan Kisi Kiat yang sama sekali tidak memahami maksud dari ibunya, dalam hati kecilnya dia sedang berpikir, ibu sedang kesal, keadaan semacam ini tidak cocok untuk minta kepadanya agar memaafkan siluman perempuan kecil itu, baiklah ku nasihati dia biaya amarahnya telah meredah, untung saja ia telah bersedia memaafkan adik Melisan. Berpikir demikian, dia lantas berkata, Ibu, kalau begitu mari kita pergi mencari Piawute. Siapa tahu dia dan siluman perempuan kecil itu sudah kabur kemana? Lebih baik kau pulang saja lebih dulu ke rumah, di kemudian hari kita baru berusaha untuk mencarinya lagi. Mustahil rasanya untuk datang kemari sekali lagi. Ibu, aku teringat ada suatu tempat yang mungkin bisa menemukan jejak Piawute, menurut apa yang ku ketahui, sebelum hilang Piawute adalah murid terakhir dari Teng Lo Chiang Bun dari Tian Sanpei. Aku pikir kemungkinan besar akan balik ke Tian San. Mari kita pergi ke Tian Sanpei untuk menjumpai Chiang Bun Jin. Baru mereka Teng Kaguan dan memohon bantuannya agar menasehati adik Yan agar mau pulang bersama kita. Bukankah care ini bagus sekali? N.Y.O. Toa Koh segera mendengus dingin. H.M.M. Pertama aku tak biasa memohon bantuan orang. Kedua, aku pun tak pernah mengadakan hubungan dengan pihak Tian Sanpei. Aku rasa care ini tak bisa dipergunakan. Ibu, ucap kisi kiat sambil tertawa, mengapa kau begitu cepat lupa? Bukankah sudah kukatakan kepadamu bahwasannya Nona Leng ini adalah muridnya Teng Hu Jin, istri Teng Kaguan, Chiang Bun Jin Tian Sanpei yang baru? Kalau minta bantuan kepadanya, urusan toh beres? Mengapa kau terburu-buru ingin pergi ke Tian San? Pertanyaan ini membuat kisi kiat menjadi tertegun. Ibu katanya, apakah kau tidak berharap bisa cepat-cepat berjumpa dengan Piaute? Tiba-tiba N.Y.O. Toa Koh tertawa dingin, katanya, aku lihat agaknya kau enggan pulang ke rumah bersamaku, H.M. Urusan mencari adik misanmu itu masalah nomor dua, yang paling penting kau merasa keberatan untuk berpisah dengan Nona Leng ini bukan? Beberapa patah kata itu dengan tepat sekali menyentuh rahasia hati kisi kiat, tapi dia tak menyangka kalau ibunya bakal berterus terang dengan mengungkapkan persoalan itu langsung di hadapan Leng Ping Ji, merah padam selembar wajahnya, untuk sesaat dia termangu-mangu. N.Y.O. Toa Koh kembali berpaling, katanya lagi dengan suara yang hambar, Nona Leng, aku mengharapkan kemurahan hatimu agar mau lepas tangan. Pucat-pias paras muka Leng Ping Ji setelah mendengar perkataan itu, serunya dengan suara yang gemetar. Pekbo, apakah maksud perkataanmu itu? Sebutan Pekbo tak berani ku terima, jawab N.Y.O. Toa Koh hambar. Aku tak tahu hubungan macam apakah yang terjalin di antara puteraku dengan kau, tapi yang pasti aku tidak berani berhubungan kelewat rapat denganmu. Kau mempunyai seorang paman yang bernama Kelewat Besar, sedang kami tak lebih hanyalah rakyat biasa saja yang menuruti peraturan kerajaan. Oleh karena itulah, terpaksa aku harus memohon kemurahan hati Nona Leng agar mau berlepas tangan dan melepaskan puteraku dari cengkeraman jaring-jaring cinta maut. Mendengar ucapan tersebut, Kisik Yat segera menjerit kaget, teriaknya keras-keras, Ibu, kau, kau, mengapa kau berkata demikian? Kalian menganggap ucapanku itu kurang jelas seru N.Y.O. Toa Koh. Baik, akanku perjelas kata-kataku itu. Nona Leng, aku harap mulai detik ini kau jangan berhubungan dengan puteraku lagi. Anak Yat, aku titahkan kepadamu, sekarang juga ikut aku pulang ke rumah. Leng Pingji menggigit bibirnya kencang-kencang, wajahnya berubah jauh lebih dingin dari N.Y.O. Toa Koh, katanya cepat, Ki Hujin, kau harus tahu, aku hanya secara kebetulan saja berjumpa dengan anakmu, lantaran kami bersama-sama ingin mencari N.Y.O. Yan, maka kami melakukan perjalanan bersama-sama, hakikatnya kami memang bukan teman, lebih tak pantas kalau dibilang mempunyai hubungan istimewa. Kalau Toa Hujin menaruh curiga atas maksud hatiku ini, diriku masih belum serendah itu, sekarang juga aku akan tinggalkan tempat ini. Tak usah khawatir Hujin, aku tak akan berjumpa lagi dengan putramu itu.